Naga dari Selatan Jilid 9. Bagian 22, 3 orang Hwasyo dan seorang pemalsu. Sebat luar biasa, terpaksa Tio Jiang menekankan kutungan tangkai Toya itu ke tanah tubuhnya segera melambung setombak tingginya. Tapi ketiga paderi itu merangsang lagi ke atas. Namun murid kesayangan Chengbo itu tak gugup. Kutungan Toya dijadikan semacam pedang, diobat abitkan di tengah udara. Sambil meluncur turun dia mainkan jurus Boan Tian Kok Hei. Memang hebat nih ya ilmu pedang To Hai Kiam Huat itu. Ketiga Tiang Lu itu menyingkir mundur, hingga Tio Jiang leluasa turun ke tanah. Dan sekali injak tanah, dia mainkan lagi jurus Hei Lwe Esip Chiu. Hei Lwe Esip Chiu atau 10 benua di dalam laut, merupakan jurus terakhir dari ilmu pedang To Hai Kiam Huat. Perbawanya dasyat sekali. Sekalipun hanya dengan kutungan Toya, namun karena luakangnya kini maju pesat, Tio Jiang tetap membahayakan lawan, sehingga ketiga Tiang Lu itu tak berani merapat dekat dua dan mundur lagi dua langkah. Mendapat hasil, Tio Jiang makin bersemangat. Kutungan Toya, dimainkan selebat hujan. Begitulah pertandingan satu lawan tiga itu berjalan dengan seru dalam tempo yang cepat. Sekonyong dua ketiga Tiang Lu itu bersuit dan sama menyingkir mundur Wood, Wood. Ujung Toya Kutung menghantam beberapa kali ke arah dampar mereka, tapi sedikit pun tidak pecah atau hancur karena dampar itu terbuat dari bahan bulu suri kerap putih dari gunung Sip Bantaisan. Tio Jiang heran mengapa, ketiga Tiang Lu itu main. Mundur bertahan diri. Padahal terang, setiap kalau ujung Toya Kutung menghantam dampar, tentu seolah dua terbentur dengan suatu tembok keras, sehingga, setiap kali itu juga Tio Jiang harus gunakan tangkisan luwekang untuk menghalau pukulan balik dari dampar itu. Baru setelah berjalan tahun 1950-an jurus, Kagetlah Tio Jiang. Kedua lengannya kini terasa lemah lunglai kesemutan. Ketiga Tiang Lu Cihun Si itu adalah jago dua kawakan. Ketika didapatinya perubahan besar yang luar biasa dari perbawa permainan Tio Jiang, mereka mengatur siasat. Tak mau menyerang, melainkan bertahan, tapi tetap mengepung rapat. Senjata dampar itu, memang tepat sekali untuk menjalankan siasat bikin lemah lawan itu. Setiap kali Tio Jiang menggempur, mereka pun menggunakan luwekang untuk menangkis, alhasil, lama-kelamaan habislah tenaga Tio Jiang. Tio Jiang tersadar tapi agak teriambat. Sekali lagi dia coba kerahkan tenaga, Wut, Wut, Hei Li Lang Hoan disusul dengan Hei Lwe Sip Chiu dilancarkan, dan berhasil membuat ketiga paderi itu menyingkir mundur. Tapi dengan serangan yang diforser itu, napas tersengal dua, tenaga habis dan terlongong dua lah dia. Hi, 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 ketiga paderi itu tertawa terkekeh dua, bocah, serahkan diri agar tak mengalami sakit. Sembari mengejek, sembari mereka bertiga menghampiri maju. Dampar menggelimpang dan tiga buah tiatsat yang berbareng menghantam. Tio Jiang merasa masih ada sisa tenaga untuk melawan, tapi karena dirasakan sia dua saja, tak mau dia menangkis. Begitu ketiga tangan hitam itu melayang datang, buru dua Tio Jiang gunakan jurus terakhir dari Hang Chume Chiu yakni yang disebut Chiu Seng Hinlan, bau arak membangunkan bunga. Begitu tubuhnya turun sampai menempel tanah, dia telah memberosot keluar dari sela dua ketiga tangan dan dampar. Hebat diam dua ketiga tiang lo itu memuji dalam hati. Syukur di sana pagar barisan serdadu sudah menghadang Tio Jiang yang rupanya hendak lolos itu. Tio Jiang berhasil merubuhkan beberapa serdadu, tapi belum sempat lolos ketiga tiang lo itu sudah memburu datang lagi. Tio Jiang sudah mandi keringat. Kini diakalap sudah. Tangan kiri menghantam dan tangan kanan mengayun Toya Kutung. Tanpa hiraukan Tio Jiang dan Tio Jiang, sudah menghampiri di dekatnya, dia menghantam sekuat duanya pada Tukong. Semasa kecil ketiga tiang lo itu sebetulnya adalah tiga kawan yang karib. Mereka bersama dua menjadi padari dan bersama dua pula meyakinkan ilmu silat. Persahabatan yang sudah dipupuk puluhan tahun itu sudah mendarah daging bagi saudara putusan perut. Demi melihat sahabatnya terancam bahaya besar itu, Tucheng dan tubuh bata menyerang Tio Jiang, tapi segera datang menolong Tukong. Sebenarnya karena kalap, maka Tio Jiang telah lancarkan serangan dekat tadi. Bahwa ternyata serangan itu menimbulkan reaksi lain berhubung kedua hwashiwa lainnya sibuk menolong, telah menyebabkan kegirangan Tio Jiang sekali Toya Kutung diturunkan, dia menyapu ke arah kaki ketiga padari itu. Sapuan itu disebut tipung goho utwon kun huat, ilmu Toya dari lima hari mau menerkam nyawa. Dan ketika ketiga, Tiyang lo itu loncat ke atas, Tio Jiang menyusuli lagi dengan serangan Tsu Hei Kiam huat. Ketiga Tiyang lo itu sibuk benar dua, biluk, biluk, mereka menangkis dengan dampar. Tio Jiang terperanjat, karena didapatinya Toya itu hampir terlepas dari cekalannya, suatu pertanda, kalau tenaganya mendekati habis. Buru dua dia lempar Toya Kutung itu dan berbareng itu loncat melejit ke samping menyambar sebatang golok dari seorang serdadu ceng. Begitu ketiga padari itu memburu, Tio Jiang menimpuk dengan golok. Dan selagi ketiga lawannya itu sibuk menangkis, dia sudah balikan tangan kiri menghantam rubuh seorang serdadu lagi. Rupanya serdadu itu remuk tulang belulangnya. Cepat Tio Jiang mengangkat kaki serdadu itu, lalu diputar dua terus dilemparkan ke arah ketiga huasyo tadi. Ketiga tiang lo itu menjadi melongo, karena selama ini belum pernah dijumpai orang berkelahi macam kerusianak muda itu. Tapi Tio Jiang tak mau ambil pusing. Susulmi, Jusul dia lemparkan lagi dua orang mayat serdadu kepada ketiga lawannya itu. Kawanan serdadu ceng itu hanya kantong dua nasi yang tiada berguna. Menghadapi jago silat macam Tio Jiang, mereka merupakan anak kambing yang dibuat mainan oleh harimau. Dalam sekejap waktu saja, Tio Jiang telah menimpukan tahun 1930-an serdadu. Ketiga tiang lo itu terhalang dalam jarak seta tombak lebih. Mereka tak berdaya mendekati jago muda itu. Sebaliknya karena memberi basil, Tio Jiang terus gunakan keru itu. Tapi pihak serdadu ceng menjadi panik. Bermula mereka tampak garang hendak membunuh seekor harimau, tapi kini ternyata harimau itu hendak menerkam mereka. Hampir 35 serdadu telah melayang jiwanya. Namun lapisan serdadu pengepung itu tak mau bubar. Sedang barisan yang terdekat dengan Tio Jiang sudah merinding dan berdesak dua an mundur, hingga saling pijak dua an sendiri. Melihat itu Tio Jiang lari menghampiri dan meloncati mereka. Menghadapi tembok lapisan serdadu yang mengepung di bagian luar, bermula Tio Jiang tak mau segera menyerang. Tapi melihat kesaktian anak muda itu, walaupun andai kata mau, mereka dapat menyerangkan senjatanya, tapi mereka lebih suka mundur menyingkir untuk memberi jalan. Tio Jiang sudah diambang pintu kebebasan. Pada sit itu, tersadarlah ketiga tiang lo tadi. Tanpa hiraukan entah mati atau masih hidup kah kawanan serdadu yang bergelimpangan desak-mendesak itu, mereka loncat memburu. Belum orangnya tiba, sebuah dampar telah melayang ke arah punggung Tio Jiang. Tio Jiang berputar tubuh sembari menangkap dampar itu. Namun dampar itu telah dilontarkan dengan tenaga lewekang oleh Tucheng. Benar Tio Jiang dapat menyanggapi dengan tepat, tapi begitu jarinya kendor sedikit, dampar itu jatuh ke tanah. Tucheng tiang lo perdengarkan tertawa seram sembari melesat ke samping Tio Jiang, wut, wut, sepasang tangannya berbareng menghantam. Tio Jiang tak berdaya menangkis, dia hanya dapat miringkan tubuh ke samping menghindar. Tapi keayalan itu telah menyebabkan tubuh dan tukong sudah tiba. Tubuh mengait dengan ujung kaki dan dampar itu melayang ke arah Tucheng yang segera menyambutinya. Kini tiga serangkai huwasyo lihai itu kembali mengeroyok Tio Jiang. Kini Tio Jiang tak mencekal senjata apa dua. Bertempur mati dua ansekian lama, tenaganya sudah habis, sedang pada saat itu dia masih harus menghadapi keroyokan dari tiga huwasyo yang berilmu tinggi. Jadi kans untuk meloloskan diri, kecil atau boleh dibilang tiada sama sekali. Namun menyerah, Tio Jiang tetap berpantang. Kalau dapat membunuh seorang lawan, seriye namanya. Tapi kalau dapat membunuh artinya masih untung karena dia hanya kehilangan sesosok jiwa. Demikian keputusan Tio Jiang yang sembelari empos semangatnya tampak memandang tak berkesiap pada Tucheng. Tiba dua diamir rangsangnya. Tucheng melejit ke samping, sedang tubuh menyerang dari kiri. Berat, karena tak keburu menghindar separoh baju Tio Jiang telah robek. Tio Jiang merasa terhina dan hinaan itu mendesaknya ke sudut tekat, bertempur sampai mati. Dia menjemput sebuah golok lalu melancarkan tiga kali serangan gencar berturut dua, menyerang kepala, perut dan kaki Tucheng. Benar dampar dapat digunakan untuk menangkis, tapi dalam menghadapi serangan berantai yang disebut Sam Chee Lian Hoan, tiga bintang merangkai untai, itu terpaksa Tucheng mundur. Serangan di bagian kepala dan perut dapat dihindarinya, tapi karena kurang sebat kakinya telah terpapas, darahnya menyembur keluar. Tapi berbareng pada saat itu, dari belakang terasa ada angin menyember. Cepat Tio Jiang berputar tubuh untuk mengiringi dua buah serangan. Cukong dan tubuh terpaksa mundur. Melihat caranya anak muda itu bertempur seperti orang kerangsokan setan, ketiga tiang lo itu jalankan lagi siasat. Membikin lelah orang. Tak kerenau menyerang, tapi tetap mengurungnya. Mengapa tak mau menyerang tegur Tio Jiang dengan terengah dua? Cukong tertawa meringkik, sahutnya, kini walaupun hete kau sendiri yang datang, juga diharuskan menghadap Giam Lo, Raja Akhirat. Tio Jiang menghela nafas, hendak balas mendamprat tapi sayang mulutnya tak lincah. Maka tanpa mengatakan apa dua, dia maju selangkah dan ayunkan goloknya. Tiba dua pada saat itu dari atas sebatang puhun terdengar suara melengking memaki, kepala gundul yang tak tahu malu. Kamu bertiga ekor keledai gundul tak mampu mengalahkan seorang murid Hetu kau saja, masa berani umbar suara menantang hete kau. Cis, kalau hete kau berada di sini, dikhawatirkan kau menjadi setan tak berkepala lagi. Tio Jiang tertegun, lalu berseru keras, siao ciu, kau kah? Hai, hai, ya benar akulah, suko suara di atas puhun itu menyahut, hebat benar kau tadi suko, lama sudah aku di sini menyaksikan. Tio Jiang mendongkol, masa orang hampir melayang jiwanya, kok, malah enak dua menonton. Terlalu benar si genit itu. Ketika mengawasi ke arah puhun, Sinona itu masih tetap selincah dahulu. Dengan gerakan yang enteng, ia loncat turun ke tengah gelanggang. Tapi, hai, mengapa gerakannya itu sedikit pun tak mengeluarkan suara? Ah, tentulah darah nakal itu selama dua bulan berada dengan Tai Siang Tansu, telah berhasil memeras kepandayan dari huwasyo besar itu. Mendadak sontak semangat Tio Jiang naik seratus derajat. Kini keduanya berdiri bahu-membahu. Xiao Chiu, apakah sudah lama di situ tadi? Belum, hanya sudah hampir dua jam. Mengapa tak lekas dua membantu aku tegur Tio Jiang dengan menyongkol? Sebaliknya si genit itu hanya ganda tertawa, sahutnya, suko, kau memiliki beberapa macam kepandayan yang istimewa. Kalau tak melihat K1 per 1 mengeluarkan, tentu aku tak dapat memintamu mengajari. Nah, kau mau mengajari aku tidak? Hayo kita lolos lulu dari sini, baru nanti berbicara lagi sahut Tio Jiang berbareng mendengkol. Yan Chiu mengiakan, tapi segera dia bertanya, suko, apakah kau tidak membekal pedang? Hayo kita mainkan Hoan Kang Kiam Huat dan Chiu Hei Kiam Huat. Belum Tio Jiang menyahut, di sebelah sana ketiga tiang lo tadi sudah membentak. Budak hina, di neraka sini tiada pintu untuk keluar, masa kau ngimpi hendak lolos. Tanda petik. Tatkala Yan Chiu melayang turun masuk ke tengah gelanggang tadi, ketiga tiang lo itu tak mau menghadangnya. Mereka sudah merasakan pil pahit dari si genit, baik berupa hajaran, ketika diluitai, maupun kocokan mulutnya yang tajam. Tanya jawab antara kedua anak muda tadi yang seolah dua menganggap sepi adanya ketiga huas Shiu itu di situ, telah menimbulkan kemurkaan mereka bertiga. Maka sembari membentak, mereka segera serentak maju ke dekat. Tahan seru Yan Chiu sembari cabut pedangnya. Ketiga tiang lo itu terkesiap, heran hendak mengapaga di senakal itu. Di dunia persilatan ketiga tiang lo dari gereja Cihun Si itu juga merupakan tokoh dua ternama. Tapi masa kini mengeroyok dua bocah kemarin sore saja, tak, mau memberikan senjata apa dua pada lawan sambil ketawa dingin Yan Chiu mengocok, sehingga saking gusarnya ketiga tiang lo itu tak dapat mengucapkan apa dua sampai sekian saat. Kau minta senjata apa, tanya mereka kemudian. Yan Chiu cekikikan girang, sahutnya, kamsya, kurang sebilah pedang saja. Chiu Kong Hwas Shiu segera mengambil sebatang pedang dari seorang opsir. Kemarahannya tadi disalurkan ke arah tangannya yang sekali menyelentik, pedang itu segera melayang ke arah Yan Chiu. Tio Ji yang terkejut, buru dua dia hendak maju menyanggapi, tapi telah kalah dulu dengan Yan Chiu, yang tampak menguratkan pedang pusakanya dalam separoh lingkaran, tering, selentikan iwekang tukong tadi telah digurat buyar, dan jatuhlah pedang itu ke bawah disambuti dengan manis oleh Yan Chiu lalu diberikan pada sukonya. Bagi Tio Ji yang yang kini sudah memiliki pelbagai ragam ilmu silat itu, segera dapat mengenal gerakan tangan Yan Chiu menggurat tadi adalah termasuk ilmu wekang yang tinggi, yakni kera untuk menyambut ancaman wekang berat atau yang disebut empat tel menyambut ribuan kati. Diam dua Tio Ji yang girang. Tak tahu di akhir bagaimana sumuainya yang nakal itu, telah dapat mengedruk ilmu wekang tinggi dari tai siang siansu. Begitu menyambuti pedang Tio Ji yang lalu berseru, jurus pertama. Dia mainkan jurus Tio It Chu Hei, sementara Yan Chiu segera mainkan hut Chu To Kang, sepasang ilmu pedang mengalami reuni, pertemuan kembali, lagi dengan sasaran pertama Tukong Tiang Lo. Rupanya Tukong belum kenal kelihayan pasangan ilmu pedang yang termasyur itu. Melihat orang menusuk dada, dia hanya gunakan damparnya untuk menangkis. Mimpi Pi pun tidak diakalob begitu menusuk, sekonyong dua kedua pedang itu berpencar, satu menyerang paha satu memangkas betis, begitu tangkisan menemui tempat kosong, Tiu Kong terperanjat. Masih untung ia mempunyai dasar latihan selama berpuluh tahun, hingga dalam saat berbahaya itu dia masih dapat loncat mundur. Tio Ji yang dan Yan Chiu berhenti sebentar untuk menghalau, Tiu Cheng dan Tiu Bu yang menyerang dari samping. Begitu mereka mundur, kedua anak murid Cheng Bo itu segera merangsang Tukong lagi. Malah kali ini luar biasa sebatnya. Belum Tukong berdiri jejak, sepasang pedang itu dengan rukun sekali sudah menyongsongnya. Jurus kedua, Bo Antian Kok Hei dan Pahong Oh Kang, dengan manis hendak memeluk dada, hingga saking gugupnya Tukong buang dirinya ke belakang berjumpalitan sampai tiga kali baru dapat menghindar. Tio Jiang dan Yan Chiu tak mau kasih hati. Dengan Njot Seng kaki, mereka maju mengejar sembari lancarkan jurus ketiga, Ching Witian Hei dan It Witu Keng. Dalam paniknya, Tiu Kong gunakan dampar untuk menangkis. Tapi dengan sebatnya, kedua anak muda itu berpencar. Begitu dampar lewat di sisinya, tiba dua Yan Chiu berterak. Kena ujung pedang Sinona, telah masuk dua dim ke dalam bahu Tukong. Untung ketika ia akan susuli lagi dengan lain tusukan, Tukeng dan tubuh keburu datang. Melihat paduan itu telah memberi hasil, yang luar biasa, Yan Chiu sangat girang sekali. Karena Allah bersifat murah, maka untuk sementara ku titipkan dulu kepalamu itu damprat Yan Chiu. Li Hai benar lidah nona genit itu. Sebetulnya karena diserang oleh Tucheng dan tubuh, ia terpaksa repot melayani, tapi toh dengan garang ia masih dapat mendamprat si Tukong. Juga Tio Ji yang tak kurang girangnya atas hasil luar biasa dari sepasang ilmu pedang itu. Dia pun segera berpaling ke belakang untuk menghadapi kedua lawannya itu. Selama tujuh jurus itu dilancarkan, Sam Tiang Lo dari gereja Cihun Siang Termasuhur itu tak dapat berbuat apa dua. Mereka hanya bertahan tak mampu balas menyerang. Si Tio Ji, kita harus lekas dua keluar dari kepungan ini. Dia menyerukan Seng Sumo Ai, tapi rupanya si genit itu masih belum puas. Biar kita tinggalkan dulu tanda meta pada kedua keledai gundul ini sahutnya dan seret, ia lancarkan jurus Kang Sim Bolo. Karena tak keburu menghindar, empat buah jari tangan Tucheng terpapas kutung, sehingga saking sakitnya dia mengerang dua sambil mundur. Yan Chiu dan Tio Ji yang maju memburu, saking ketakutan Tucheng njot kakinya loncat melewati pagar barisan serdadu. Ah! Masa dia dapat loncat jauh melalui lapisan serdadu yang begitu banyak, biluk, beberapa serdadu telah keinjak jatuh. Namun tiang lo gereja Cihun Siang berhati kejam itu, tak ambil pusing adakah serdadu dua itu mati atau hidup, pokok asal dia sendiri bisa selamat. Begitupun Tucheng dan tubuh mengikuti tindakan kawannya, menyusup masuk ke dalam barisan serdadu. Oleh karena kepalanya sudah begitu, maka barisan serdadu itu pun juga ikut bubar. Sedari mendapat luka tadi, Digo ajak Bilek Lian berlalu dan main pasrah saja pada anak buahnya. Sudah tentu opsir dua bawahannya itu buyar nyalinya. Kemana Tio Ji yang dan Yan Chiu menerjang, di situ tentu terbit kekalutan. Suko ketiga keledai gundul itu sudah lari, kita balik saja untuk mengejarnya. Sudah sejak tadi, Tio Ji yang lampiaskan kemarahannya mengamuk tentara musuh, rasanya puaslah sudah dia. Siowok lihi, sudahlah. Lebih baik kita lekas dua mencari suhu dan para ciam puai yang entah kemana larinya itu cegahnya. Yan Chiu jebikan bibir, rasanya masih belum puas. Baiklah, kuajarkankah sebuah ilmu pedang yang sakti, buru dua Tio Ji yang menghibur ketika di tengah jalan. Baru setelah mendengar itu, wajah Yan Chiu tampak berseri gembira. Setelah melalui sebuah tikungan gunung, mereka mentiari sebuah tempat yang sepi dan melepaskan dahaga derigan, air sebuah sumber. Untuk pengisi perut, dicarinya buah duaan. Sembari beristirahat itu, Tio Ji yang tuturkan pengalaman selama berpisah. Ketika sampai bagian tentang kesaktian Kang Xiang Yan, Xiao Chiu leletkan lidahnya. Tapi ketika diceritakan soal kejahatan Degau, mulut Yan Chiu tak putus duanya menghambur makian. Malah lebih banyak makiannya daripada Tio Ji yang menuturkan. Habis itu, kini giliran Yan Chiu yang bercerita. Ternyata ia dibawa ke gunung Hoasan oleh Tai Xiang Xiang Su. Di situ setelah diberi pil Sam Kong Tan, dalam beberapa hari saja, ia sudah sembuh kembali. Xiao Chiu, tapi dalam dua bulan ini, kepandayanmu maju pesat sekali Tio Ji yang menyelam. Si genit hanya cekikikan saja, tangan dan kakinya membuat gerakan seperti hendak menerangkan sesuatu, tapi karena masih cekikikan jadi Tio Ji yang tak jelas apa yang dikatakan itu. Lucu, lucu, sekali. Begitu tinggi kepandayan Huasio tua itu, tapi begitu jujur juga hatinya seru Yan Chiu sembari mendekat pinggang untuk menahan gelaknya. Bagaimana tanya Tio Ji yang melongo keheranan? Yan Chiu malah makin keras gelaknya. Setelah puas ketawa, baru dia menyahut, tiga hari saja, lukaku sudah sembuh, tapi aku pura dua miurengek dua kesakitan. Setiap hari berganti dua saja yang ku katakan, kalau tidak jantungku lemah atau pinggang pegal, tentu, kepala pening, ya pendeknya ada dua saja yang kurengekan itu. Tak henti duanya mulutku menyesali Huasio tua itu yang sudah berani menyalahi Subo, sehingga akibatnya aku menderita luka berat. Karena percaya, Huasio tua itu gugup dan lalu menurunkan pelajaran ilmu wekang kalangan hut yang disebut Tai Xiang Iwekang. Ha, senang sekali bukan, Suko? Diam dua Tio Ji yang memaki semua airnya yang nakal itu, masa seorang Sian Su atau Huasio besar berani mempermainkannya. Xiao Chiu, Tai Xiang Sian Su adalah seorang Huasio agung yang saleh, jadi dia tak mau memikin malu kau. Coba kau pikir, masakan tokoh semacam dia tak mengerti kalau kau pura dua sakit? Hanya karena melihat bakatmu yang bagus, maka dia tak pelit menurunkan pelajaran yang sakti itu. Selanjutnya kau harus berlaku hormat pada golongan Ciam Puoya. Dalam hati Yan Chiu mengindahkan nasihat Seng Suko itu, namun mulutnya tetap tak mau mengalah. Suko, siapa yang sudi mendengari wejanganmu itu? Kalau aku tak pura dua sakit, masakan bisa mendapat pelajaran sakti itu? Tio Ji yang sampai beberapa saat tak dapat menjawab, akhirnya, baru dia mengatakan, ya, sudahlah, aku hanya bermaksud baik untuk kepentinganmu. Nah, aku pun mengerti, ketawa Yan Chiu, hingga membuat Tio Ji yang meringis, sambil terlongong dua memandang Seng Sumo Ai. Ada pepatah mengatakan, wajah seorang perawan itu berubah delapan belas kali. Dua bulan saja tak melihat, kini dalam pandangan Tio Ji yang, si genit itu telah berubah iyebih cantik dan menarik. Suko, apakah Lian Suci tak mengakui kalau sudah bertunangan padamu? Yan Chiu alihkan pembicaraan karena jengah diawasi Seng Suko itu, sahut Tio Ji yang dengan suara sembar. Mendengar itu Yan Chiu menjadi geli, tanyanya pula, Suko, apakah kau sedih? Tio Ji yang melengat, katanya dengan sungguh dua. Bermula memang begitu, tapi setelah menyaksikan ia menyintai degau dan tak cinta lagi pada bangsa Han, hatiku sembuh lagi. Yan Chiu mendengari dengan tekun. Sambil terdiam ia tundukan kepala memain ujung baju, wajahnya kemerahduaan memancarkan sinar harapan. Tapi karena Tio Ji yang tengah memikirkan persoalan Be'lian dan degau, jadi dia tak memperhatikan. Sampai sekian lama, baru Yan Chiu kedengaran bertanya, Suko, aku hendak tanya padamu sepatah kata. Kali ini Tio Ji yang heran. Biasanya sumo ai itu selalu tangkas bicara, mengapa kini pelegak-peleguk kemalu duaan begitu. Katakanlah Tio Ji yang menyuruhnya sambil. Mengawasi ke arah Seng Sumo ai, siapa kebetulan itu waktupun memandangnya dengan kemalu duaan. Heran Tio Ji yang, mengapa mati Yan Chiu kemerah duaan seperti orang habis menegak arak. Tak jadi, mari kita lanjutkan perjalanan saja lagi tiba dua Yan Chiu tundukan kepala berseru. Dasar hatinya tak isi, maka Tio Ji yang pun diam saja tak mau menanyai lebih jauh. Dia hanya menanyakan hendak pergi kemana. Terserah kemana sajalah sahutian Chiu sembari melirik pula. Karena tak mempunyai tujuan tertentu, mereka lalu jadi berangkat menurut sepembawa kakinya. Tak berapa lama kemudian, hujan turun. Semula karena hujannya hanya rintik dua, kedua anak muda itu tak menghiraukan. Setelah melewati sebuah hutan, mereka tetap berjalan. Lama-kelamaan, hujan makin lebat, padahal keduanya kini tiada tempat untuk meneduh lagi. Buru dua mereka gunakan kepandaian berlari cepat. Tak berselang berapa lama kemudian, di sebelah muka tampak ada sebuah bio, biara, kecil, ke dalam mana keduanya segera menyusup masuk. Bio itu tiada palangnya pintu, juga tiada patung pemujaannya. Hujan lebat yang diderah oleh angin kencang itu, masuk juga ke dalam bima tersebut, sehingga lantainya basah, saking kecilnya tote bima atau bio untuk menuju penunggu bumi, bau reksu, mereka berdua tak dapat duduk. Suko, hayo kita menyusup ke bawah meja sembah yang itu seru yang ciu. sewaktu dilihatnya di bawah meja itu kering saja, tapi karena tempat itu sempit sekali, Tioji yang enggan. Mengapa diam saja, apa mau terus duaan berdiri? Di sini yang ciu ulangi ajakannya. Kali ini Tioji yang terpaksa menurut. Karena keliwat sempit, begitu anak muda itu masuk ke bawah meja, maka sesaklah tempat itu. Apalagi karena pakaian mereka basah kuyuk, jadi makin tak enak lagi. Keadaan ini berlangsung sampai beberapa saat. Suko, setelah Lian Suci tak menyintai kau, apakah kau tak mau jatuh cinta pada lain gadis lagi? Tiba dua yang ciu memecah kesunyian. Bagi seorang gadis seperti yang ciu, sudah tentu merasa kalau pertanyaannya itu keliwat batas. Tapi apadayalah ketarik sekali akan peribadi Seng Suko yang sederhana jujur dan setia dalam percintaan. Ia sendiri tak tahu entah apa sebabnya, tapi berada di samping Tioji yang hatinya merasa girang sekali. Sebenarnya kalau mau, ia masih boleh tinggal bersama Tai Sian Sian Su untuk meyakinkan lain dua ilmu yang lebih sakti, tapi ia tak mau. Hal ini disebabkan rasa rindunya hendak berjumpa dengan Seng Suko. Berkat pembawaannya yang lincah tangkas, dapat juga mulutnya mengeluarkan pertanyaan semacam itu. Suku, apa selain lian suci, tiada orang kedua yang bisa kau cintai lagi? Tanya yang ciu tiba dua. Tioji yang melengat, sampai lama sekali baru jawab, entahlah, aku sendiri tidak tahu. Tioji yang menghela nafas, sahutnya, siao ciu, aku sendiri tak tahu. Kata dua itu memang keluar dari isi hatinya. Setelah kehilangan gadis pujaannya, dia telah mengalami ketawaran hati jadi tak tahulah bagaimana hendak menjawab pertanyaan sumuainya itu. Mendengar itu, sampai beberapa saat yang ciu terdiam, kemudian katanya, Tio Suko, aku telah berolok dua keterlaluan padamu. Kalau ku beritahukan apakah kau marah? Huh, entah berapa kali sudah kau mengolok dua aku, tapi aku tetap bersabar. Demikian pikirnya dan demikian pula sahutnya, sudah tentu tidak. Malam itu. Tanda petik. SST, diam tiba dua Tioji yang menjegahnya. Sebenarnya yang ciu sudah ambil putusan hendak menceritakan olok duanya memberi penitik kupu dua pada itu malam. Hendak ia menerangkan, bahwa hal itu sementu dua hanya bergurau saja di samping hendak menghibur Seng Suko agar lekas sembuh dari penyakitnya. Tapi baru mulai sudah tergenggu dengan cegahan Seng Suko. Dan memang berbareng itu terdengar derap kaki orang menghampiri ke bio situ. Nyata derap kaki itu menyatakan si orang tengah bergegas dua. Maka Tioji yang dan Nian Ciu segera menahan napas raya saling berjabatan tangan dengan erat sekali. Belak demikian bunyi daun pintu bio ketika didorong oleh si pendatang, siapa masuk dua terus memaki, setan alas, hujan lebat ini. Memang beginilah keadaan rumah yang atapnya tiris, sahut seorang lagi. Jadi rupanya mereka itu ada dua orang. Makin lama rupanya mereka itu masuk ke dalam dan menghampiri meja sembahyangan. Tioji yang sudah terus hendak menobros keluar untuk menemui orang dua itu, tapi buru dua dicegah Nian Ciu. Jangan, Suko, lebih baik kita sembunyi di sini mendengari pembicaraan mereka. Mungkin ada apa duanya yang menarik bisik Nian Ciu. Keparat, mengapa di dalam bimau juga basah begini kembali siorang yang rupanya gemar memaki tadi keluarkan makiannya lagi. Di bawah kolong meja sembahyangan tentu kering, hayo kita menyusup ke situ ajak kawannya. Kaget Tioji yang bukan kepalang. Buru dua dia siapkan senjatanya, siapa tahu mereka adalah lawan. Ah, kan kita tak lama meneduh di sini, lebih baik kita duduk di atas meja itu saja sahut yang satu. Dan beluk. Beluk, keduanya segera sudah loncat ke atas meja. Kurang ajar bisik Nian Ciu dengan mengkal. Sebaliknya Tioji yang berusaha keras untuk menahan gelinya. Tiba dua wajahnya berubah ketika mendengar salah seorang ada yang menyebut nama kawannya. Cepat Tioji yang dan Nian Ciu menyelusup ke bawah meja sembahyang ketika tiba dua mendengar suara tindakan orang mendatangi. Benar juga, dua orang telah masuk ke lenteng itu dan duduk di atas meja sembahyang untuk pasang ngomong. Saudara Yitho, ada urusan apa Cian Bin Longkun mencarimu demikian salah seorang. Sedang yang ditanya kedengaran menghela nafas menyahut, dia telah mengikat tantangan dengan ketua Tian Tehwi untuk adu kepandayan di gereja Anghun Kiong Gunung Kocusan pada nanti pesta air, Pecun. Benar dengan Anghuat Chinjin sebagai andalan, dia tak jerikan lawan, namun sedikitnya dia pun harus unjuk kepandayan juga. Tahu kalau akulah yang mencuri pedang Kang Xiangyan pada sepuluh tahun yang lalu dia hendak membelinya. Kata dua itu membuat terkejut Yan Ciu, siapa lalu menyikut sukonya. Tapi Tioji yang diam saja. Dia tengah pasang telinga benar dua. Memang benar, kaum persilatan manakah yang tak mengakui bahwa Ye A. U. Simban Piantanit Ho itu mempunyai kepandayan untuk menembus langit. Sampai pedang pusaka dari Kang Xiangyan, dia pun berani mencurinya. Kabarnya pedang itu terdiri dari sepasang, laki dan perempuan. Milik Kang Xiangyan itu tentulah yang perempuan kedengaran pula suara dari atas meja. Benar, saudara Lin, pedangi itu dinamakan Kuanwi, dapat memapas logam seperti memapas lumpur. Merupakan pedang nomor satu tajamnya di dunia, sahut Tanit Ho. Saudara Yit Ho, rasanya kau belum pernah mengunjukkan pedang itu di luaran, dapat si A. Ute, aku, melihatnya barang sejenak tanya yang disebut si Lim tadi. Tanit Ho kedengaran menghela nafas panjang, sahutnya. Lama pusaka itu tak berada padaku. Saudara Tan, aku hun ou tiap Lim Cheong, bukan yang kemaruk untung melupakan budi, mengapa kau begitu pelit? Tanda tanya kata si Lim dengan kurang senang. Mendengar orang menyebutkan namanya sendiri itu, Yan Chiu segera membisiki sukonya. Suko, si hun ou tiap Lim Cheong itu, adalah orang yang ketika dalam pertandingan Lui Tai di Guat Siusan telah dikutungi sebelah tangannya oleh Lian Su Chi. Kuatir kalau ketahuan orang, maka dalam membisiki sukonya itu, begitu rapat Yan Chiu tempelkan bibirnya ke telinga Tio Jiang, hingga yang tersebut belakangan itu mendapat perasaan aneh yang sukar dikatakan, sampai dia terlongong dua tak dapat bicara. Janganlah saudara Lim curiga padaku, kalau benar pedang itu masih di tanganku, masa, terhadap The Gow Yang. Sudah menguruku dengan budi besar itu, aku dapat menolaknya kata Tan It Ho pula. Mendengar itu Lim Cheong mendesak di mana adanya pedang pusaka, itu. Terpaksa Tan It Ho menerangkan. Setelah mendapat pedang itu, karena merasa kepandaianku tak cukup, maka aku bermaksud hendak mempersembahkannya kepada Ang Hwa Chinjin dengan syarat agar Chinjin itu suka mengajari aku barang satu dua macam ilmu kepandaianku untuk menjaga diri. Tapi tiba dua ada seorang sahabat dari, Kuisai berkeras hendak meminjamnya, hingga terpaksa aku ke sana sendiri untuk mengantarkan. Tapi sepulangnya dari, sana ketika melalui pegunungan Sip Bantaisan, pedang itu telah disamun oleh suku bangsa Biao. Tanda petik. Apakah kau juga mengatakan begitu kepada Chin bin Long Kun Tanya Lim Cheong? Benar, maka dia suruh aku menuju ke Sip Bantaisan, mencari orang yang merampas pedang itu sahutan It Ho. Suku bangsa Biao di gunung Sip Bantaisan itu keliwat banyak jumlahnya, mana kau dapat mencarinya? Orang Biao itu dari suku Tiateng Biao. Astaga, mengapa berurusan dengan suku itu seru Lim Cheong dengan kaget? Mendengar itu Tanit Hao segera menegas, adakah saudara Lim mengetahui tentang suku itu? Tidak begitu jelas. Hanya turut pembicaraan seorang sahabat persilatan Hektu, golongan hitam, suku Tiateng Biao mempunyai senjata pelindung diri yang sakti. Mereka mencari semacam rotan hutan, dijemur kering lalu dianya menjadi sematiam perisai yang dikenakan sebagai baju yang menutup kepala sampai ujung kaki. Rotan hutan itu disebut Tiateng, rotan besi, kebal terhadap tusukan segala senjata tajam. Maka suku itu disebut Tiateng Biao, atau suku Biao daerah Tiateng. Kepala suku dinamakan Kit Bung Tu, orangnya gagah berani pandai berperang, bukan? Mendengar itu sekonyong dua Tanit Hao mengebrak meja, sehingga, debu yang melekat di bawahnya sama rontok jatuh ke bawah. Bukan kepalang mendongkolnya yang ciu, hatinya penuh dengan umpat caci tapi seng mulut tak berani mengeluarkan. Saudara Lin, cerita sahabatmu itu tentu masih ada lanjutannya lagi. Kalau dapat memberikan pengunjukan jelas, kelak tentu akan kubalas budi itu kata Tanit Hao lagi. Hun O Utiap Lim Chiong tertawa menyeringai sahutnya. Kit Bung Tu itu gemar para selok, memang setiap orang tentu mempunyai cacat. Turut omongan sahabatku itu, Kit Bung Tu mempunyai semacam obat racun yang luar biasa lihainya. Pernah ketika di sungai Cuken, dia mengantar dua orang gadis nelayan yang cantik. Sebagai gantinya, Kit Bung Tu memberi beberapa obat racun istimewa kepada sahabatku itu. Hai, kalau begitu sahabatmu itu bukankah Ken Bik San yang digelari kaum Hektu sebagai Ngo Tok Lian Chu Piau, senjata rahasia Lian Chu Piau lima racun? Benar. Dua gadis nelayan itu cukup membuatnya mengangkat nama di dunia persilatan, kata Lin Chiong. Selesai pembicaraan itu, hujam pun sudah reda. Aku mempunyai suatu usul, entah Cian Bin Long Kun menyetujui tidak ya kata Tanit Ho. Usul apa tanya Lin Chiong? Baru dua ini Cian Bin Long Kun telah dapat memikat seorang anak perawan bernama Bek Lian, yang cantiknya bagai bida dari turun dari kahyangan. Kalau dia mau serahkan gadis itu, kutanggung Kit Bung Tu tentu akan terbang ke nirwana. Baru Tanit Ho jelaskan usulnya itu, Tio Ji yang sudah tak kuat menahan hatinya lagi. Kawanan tikus, jangan lari serunya seraya menyundul meja itu dengan kepalanya, hingga Tanit Ho dan Lin Chiong menjadi gelagapan seperti disam berhalilintar. Oleh karena ilmu silat mereka hanya biasa saja, begitu meja terbalik, mereka pun jumpalitan jatuh ke bawah. Saking kesusunya, begitu meja terangkat, Tio Ji yang tak dapat segera memberosot keluar, maka dia hantam saja meja itu hingga berlubang besar. Hun O Utiap yang sedikit lambat, telah kena dipegang kakinya oleh Tio Ji yang terus dibanting ke tanah. Hanya sekali Lin Chiong menjerit ngeri, dan begitu jatuh di tanah tubuhnya terkulai tak dapat berkutik lagi. Habis itu, Tio Ji yang menghantamkan kedua lengannya ke atas, hingga meja itu kini hancur separoh, baru dia dapat keluar. Tapi si Ye A.U. Simban Pian Tanit Ho sudah tak kelihatan bayangannya. Si A.U. Chiu, apakah kau mengetahui bangsa C.I. Tan itu? Serunya pada Yan Chiu siapa kedengaran menyahut dari ujung tembok sebelah utara, aku juga sedang mencarinya di sini. Mendengar Yan Chiu berada di sebelah utara, Tio Ji yang lalu memburu ke sebelah barat. Tapi baru, dia tiba di situ, tiba dua ada sesosok tubuh melesat keluar dan itu bukan lain Yan Chiu adanya. Tio Ji yang heran dibuatnya. Terang tadi Sumo Ai itu berada di sebelah timur utara, masa kini berada di sebelah barat? Suko, kau bilang bangsat itu bersembunyi di bawah patung malaikat yang berada di sebelah barat selatan sana, tapi mana buktinya belum Tio Ji yang menanyakan, Yan Chiu sudah mendahului. Kembali Tio Ji yang tertegun, karena dia tak merasa pernah mengatakan begitu. Siyao Chiu, kau sendiri tadi mengatakan sedang mencari bangsat itu di sebelah utara, bukan kini dia balas menanya. Tak dapat membekuk Tan itu, Yan Chiu sudah mendengkol. Maka demi mendengar pertanyaan sukonya itu, dia segera menyahut dengan geram. Rupanya kau ketemu setan tadi, siapa yang berkata begitu padamu? Tiba dua Tio Ji yang teringat sesuatu. Sekali melesat, dia loncat di tubuh Lim Chiong, terus memburu ke sebelah utara timur. Kiranya di belakang patung malaikat di situ, ada sebuah gang kecil. Dia lari menyusur gang itu, namun tetap tiada ketemu sebuah bayangan pun juga. Masih belum puas ia mencari di belakang dia itu. Baru setelah tak mendapat hasil suatu apa, dia terpaksa balik masuk. Aku tak percaya kalau bangsat itu dapat lolos kata Yan Chiu. Kita diselomoti sahut Tio Ji yang. Habis itu, dia bertanya kepada Yan Chiu lagi, Tadi kau sangka aku mengatakan padamu kalau bangsat itu berada di sebelah barat utara sini, bukan? Tanda petik. Yan Chiu mengiakan. Itu si Tanit Ho yang mengatakan kata Tio Ji yang. Yan Chiu terbelalak matanya, membantah. Ngaco belu. Masa suaramu aku tak kenal? Memang dalam hal ilmu silap Tanit Ho itu biasa saja. Tapi dia mempunyai dua macam kepandayan yang istimewa. Kesatu, dia pandai menyaru sehingga orang tentu kena dikelabui. Kedua, dia pandai menirukan suara orang sampai persis sekali. Aku pernah menyaksikan sendiri kala di Pulau Bansantu dia menyaru jadi suhu, sampai aku sendiri kena diselomoti. Tadi dia pun tentu gunakan kepandainya meniru suaraku dan suaramu untuk mengacaukan kita berdua. Yan Chiu benting dua kaki. Tapi dibalik itu, diam dua ia kepingin juga mempelajari seni kepandayan itu. Kini mereka memeriksa Lim Chiong yang ternyata terluka parah. Lengannya yang tinggal satu itu, pun kini sudah patah. Wajahnya mengunjuk kesakitan hebat. Di mana si Degau sekarang, hayo lekas bilang bentak Tio Ji yang. Ho Han, ampunilah jiwaku meratap Lim Chiong ketakutan. Degau masih berada di gedung Congpeng Kui Chiu sana. Tanda seru. Huh, kau ini memang manusia jahat, sudah kutung. Sebelah lengan masih, belum kapok. Suko, tak usah marah dua padanya tuh. Kasian Chiu seraya angkat pedangnya. Li Hiap, ampunilah deriku seru Lim Chiong ketakutan. Sekilas Yan Chiu mendapat lain pikiran. Pedang diturunkan, hanya ujungnya saja kini ditempelkan ke arah tenggorokan Lim Chiong. Dilekati alat maut yang sedingin es itu, Lim Chiong tegang kaku tak berani bergerak sedikit pun juga. Karena sedikit saja bergerak, tenggorokannya pasti tertutup tembus. Bagian 23, kera bersaudara buaya. Diam dua Yan Chiu Geli melihat keadaan Lim Chiong itu. Mana tempatnya ti tengbiao yang kau ceritakan tadi tanyanya? Biji mata Lim Chiong tampak berkecup. Diam dua dia telah memasang perangkap, sahutnya, Li Hiap, kalau ku katakan apakah kasut di memberi ampun? Baik Tio Jiang maupun Yan Chiu, adalah anak yang berhati wulas asih. Seorang yang kedua lengannya sudah patah, biar bagaimana tentu tak dapat melakukan kejahatan lagi apalagi wajah Lim Chiong yang miratap 12 kasehan itu, menyebabkan kedua anak muda itu mengiakan. Baik, lekas katakan. Kalau di kemudian hari kah sudah kapok, tentu, kuampuni jiwamu. Lim Chiong menghela nafas longgar. Sebentar matanya menatap ke arah ujung pedang yang melekat di tenggorokannya itu, lalu berkata, suku, Tia Teng Biao itu tinggal di puncak Tokhinia dari pegunungan Sip Bantaisan. Anak buahnya hanya berjumlah tahun 200-an orang. Mendengar kata dua Tokhinia, Tio Jiang terkesiap. Rasanya dia sudah pernah mendengar nama itu. Mungkin si Klosem yang menceritakan hal itu, tapi entah lupalah dia. Tokhinia dia menegas pula. Mendengar pertanyaan itu, tiba dua wajah Lim Chiong berubah seketika. Sampai sekian jenak, baru tampak tenang lagi. Tapi Matu Yan Chiu yang celi segera mengetahui hal itu, bentaknya, bangsat, kau masih berani menipu orang lagi ya? Tidak, tidak. Kalau ada sepatah saja perkataanku yang bohong, biarlah aku mati di dalam hujan panah. Buru dua Lim Chiong memberi jaminan. Yan Chiu leletkan lidah. Mendengar sumpah orang seberat itu. Juga Tio Jiang menaruh kepercayaan. Oleh karena tak suka melihat cacongor Lim Chiong lebih lama, maka Tio Jiang segera tarik tangan semua airnya diajak keluar. Dengan berkutatan susah payah Lim Chiong paksakan dirinya untuk berdiri. Dia iringkan bayangan kedua anak muda itu dengan tersenyum iblis. Kalau benar Degau masih berada di Kui Chiu, Be Lian pun tentu berada dengannya. Kalau Tamitho keburu menjumpai Degau, dikhawatirkan Degau yang tak cinta setulus hati pada Be Lian itu, tentu akan menyetujui usul Tamitho, tukarkan Be Lian dengan pedang kuanwi pada Kit Bong Tu. Maka ayun langkah Tio Jiang dan Dian Chiu itu ditujukan untuk mengejar Tanitho, atau Palirik tidak harus dapat mendahului manusia seribu muka itu. Maka sampai petang hari, keduanya masih pesatkan larinya, menuju ke Kui Chiu. Juga malamnya mereka tetap lanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, mereka menjumpai orang dua yang dijumpai di jalan itu, sikapnya aneh. Dan yang terlebih mengherankan lagi, sejumlah besar serdadu cheng sama berbondong dua keluar dari kota Kui Chiu. Mereka berkelompok dua, ada yang terdiri dari sepuluh orang, ada tujuh atau delapan orang. Selama berjalan itu, mereka hiruk pikuk tak keruan macamnya. Ada sementara rombongan anak dua nakal yang melempari batu ke arah kawanan serdadu dua cheng itu. Melihat itu Tio Jiang dan Yan Chiu menjadi haran. Bukankah Kui Tang dan Kui Sai sudah diduduki tentara cheng? Mengapa rahayat masih begitu bernyali besar? Dalam menduga dua itu, keduanya sudah mendekati kota. Tiba dua ada seorang pembesar tentara cheng, dengan terhuyung dua tak tetap jalannya, keluar dari pintu kota. Dia tak membekal senjata. Kepada kawanan serdadu itu, dia meneriaki keras dua, entah apa yang diteriakan itu. Tio Jiang dan Yan Chiu tak mengerti akan bahasa mereka, tapi jelas dilihatnya bahwa serdadu dua itu semuanya adalah bangsa boan. Sedari tentara cheng menduduki kota Kui Chiu, mereka segera memaksa orang dua han untuk menjadi serdadu guna menambah angkatan perangnya. Dan orang dua boan itu diangkat menjadi opsir dan pembesar militer, tapi mengapa kini keadaan mereka tak keruan macamnya? Sampai sekian lama, Yan Chiu tetap tak memperoleh jawaban pendugaannya itu. Tapi dalam pada itu, jelas didengarnya baik di dalam maupun di luar kota, rahayat sama bersorak dua gempar, sana-sini orang memasang petasan. Suasananya lebih ramai dari tahun baru. Oleh karena di dalam sekian banyak orang yang sama berbondong dua entah apa maksudnya itu, Yan Chiu tak dapat memperoleh keterangan jelas, dia menjadi tak sabar lagi. Sekali njot seng kaki, dia segera melayang menyerang seorang opsir cheng. Ternyata opsir itu mengerti ilmu silat juga. Dia miringkan tubuh menghindar lalu mengirim hantaman. Melihat itu, Yan Chiu berbalik girang. Sudah lama ia merasa keisengan tak berkelahi. Kini dapat sparring partner, lawan bertanding. Dengan gunakan chian kintui atau tenaga tindihan seribu kati, dia meluncur turun. Begitu turun, dia segera kerjakan kakinya untuk mengait dengan gerak kau teng tuwi. Boom, tak ampun lagi opsir itu tergelincir jatuh. Yan Chiu terbahak dua, sementara opsir itu dengan merangkang bangun lalu berteriak keras menyerangnya. Yan Chiu melejit ke samping, sekali ulurkan tangan, kembali opsir itu terjerembap jatuh. Bahkan kali ini Yan Chiu gunakan tenaga, sehingga opsir itu keras sekali. Terbantinya. Hidung pencat, metu bendul, mulutnya mengerang dua kesakitan. Koma aku hanya hendak bertanya sepatah kata, mengapa kau memukul seru Yan Chiu? Terang dirinya diserang lebih dulu dan dibanting sampai dua kali, masa masih dipersalahkan. Sudah tentu opsir itu meringis seperti monyet kena terasi. Akhirnya terpaksa dia menyahut, apa yang hendak kau tanyakan itu? Koma mengapa kamu tak berpesta pora di dalam, kota, sebaliknya malah seperti anjing digebuk lari pontang, panting keluar kota tanya Yan Chiu. Opsir itu deliki. Berputar ke belakang dia berteriak beberapa kali dan berbarislah beratus serda duceng itu lalu menuju ke barat. Opsir itu mengikuti di belakang. Mendengkol tak dijawab pertanyaannya, Yan Chiu mengejar lalu menangkap kunci rorang. Baru ia hendak memaksanya berkata, tiba dua dari samping melesat sesosok bayangan. Nona, lepaskanlah dia. Bangsat macam begitu, sudah tiada berharga lagi kata orang itu. Tio Jiang pun sudah mendatangi. Kuatir seng sumoai berlaku kasar, lekas dua dia menjurah, ujarnya, Le Tio, apa maksudmu? Orang tua itu terkekeh-kekeh, sahutnya, ini artinya Allah tiada mau membasmi bang sahan. Si kuncir boan, selekasnya akan angkat kaki dari kuitang dan kuisai. Jangan dua kaisar kantong nasi itu akan kembali lagi Yan Chiu menyela. Tapi sebaliknya Tio Jiang bertanya, adakah saudara dua dari Tian Tehwi muncul lagi? Salah semua, sahut siorang tua. Habis bagaimana tanya kedua anak muda itu dengan heran. Wajah siorang tua berseri girang, serunya, kemarin. Tanggal 10 bulan 4, Li Congpeng telah membawa anak buahnya dari kedua provinsi KWI, menakluk pada Beng. Adakah keteranganmu itu benar? Loh Tio Tio Jiang dan Yan Chiu sering tak bertanya dengan girang. Aku seorang tua, masa masih suka bergurau. Kawanan serda Duceng itu digemah pergi oleh anak buah Li Seng Tong Taijin. Tak lama lagi Kaisar Inglek akan kembali ke kuitiu sini sahut siorang tua dengan tegas. Yan Chiu tak bersangsi lagi. Ia segera tarik tangan sukonya diajak masuk ke dalam kota. Seluruh penduduk tua muda besar kecil, sama dua bersukaria. Kini kedua anak muda itu percaya penuh. Kalau tadi saja mereka masih memakili Seng Tong, kini berbalik memujinya setinggi langit. Keduanya ambil putusan menuju ke kantor Congpeng. Para pengawal di gedung situ, ternyata sudah berganti uniformnya, pakaian seragam. Apakah Li Congpeng ada? Tanda tanya-tanya Tio Jiang. Penjaga itu tak memandang mata pada kedua anak muda kita. Li Congpeng masih sibuk sahutnya ringkas. Saking gusar, Yan Chiu segera ayun tangannya. Ada empat atau lima orang serdaduk pengawal menjerit jatuh. Yan Chiu tarik sukonya menobros masuk. Tanpa ada yang berani menghadang, mereka berdua langsung masuk ke ruangan besar di belakang. Di situ kedengaran ada orang berkata, kalau sekarang kuturut permintaanmu, lantas kau bagaimana? Sudah tentu aku taat janjiku sahut sebuah suara lagi yang nadanya seperti orang perempuan. Tio Jiang dan Yan Chiu terperanjat. Yang pertama tadi, mereka kenal sebagai suara Li Seng Tong, sedang suara wanita itu adalah suara Lam Hai Hai Li Chok Xiaolan. Tio Xiaolan, kaukah tiba dua Yan Chiu menegur? Kedengaran suara berkerontangan, seorang gadis cantik, yang berkulit hitam, tampak menyongsong keluar dengan senjatanya Heijat. Memang ia adalah Tio Xiaolan adanya, siapapun tercengang melihat kedatangan kedua anak muda itu. Mengapa kalian, datang kemari tegurnya? Mencari Tian Bin Long Kun sahut Tio Jiang dengan tegas. Lagi dua Xiaolan terkesiap, menggetarkan senjatanya, berkata, perlu apa cari dia? Aku pun juga sedang mencarinya. Dan kau perlu apa padanya? Yan Chiu membalas. Tiba dua Xiaolan menghela nafas panjang, ujarnya. Mencarinya atau tidak, sebenarnya sama saja. Selagi Tio Jiang dan Yan Chiu hendak menegas, di balik ruangan besar muncul seorang lelaki yang berwajah keren, mengenakan pakaian luar biasa, bukan Cheng bukan Beng, tapi lebih banyak menyerupai pakaian pembesar dalam sandiwara. Li Chong Peng, kau tak kecewa sebagai seorang pahlawan besar yang Chiu segera memujinya. Memang orang itu adalah Li Seng Tong sendiri, siapa hanya ganda tertawa saja, tak mau menyahut sebaliknya malah berkata kepada Xiaolan, Xiaolan, kau beristirahat dulu ke dalam. Sakitmu masih belum sembuh, jangan keliwat ngotot. Dari nada suaranya, mengunjuk perhatian sekali, diucapkan dengan ramah tamah tak memadai ucapan seorang pembesar agung. Sudah tentu Tio Jiang dan Yan Chiu heran dibuatnya. Apa maksud kedatangan kalian ini? Tegur Li Seng Tong kemudian pada Tio Jiang dan sumuainya. Dimanakah sekarang Chian bin Longkun itu ujar Tio Jiang? Li Seng Tong melirik pada Xiaolan sejenak, lalu menyahut, entahlah, pun kean sedang sibuk, harap jiwi keluar dulu. Yan Chiu melangkah maju setindak, katanya, kami mencarinya karena ada urusan penting. SST, jangan sampai Xiaolan mendengarnya. Kemarin sore, Degou telah membawa gadis sibek itu, entah kemana Li Seng Tong menyahut dengan suara berbisik. Mengapa tanya Tio Jiang dan Yan Chiu serentak? Karena pun kean sudah kembali kepada Tai Beng, mungkin merasa berdosa besar dia lalu ketakutan sendiri sahut Li Seng Tong. Mendengar itu Tio Jiang segera ajak sumuainya berlalu, karena turut gelagatnya Degou pasti sangat membutuhkan pedang pusaka Kuanwi itu. Begitu ketemu dengan Tanit Ho dia tentu jalankan usul keji itu. Yan Chiu berpaling ke arah Li Seng Tong sebentar, sahutnya. Titik dua tunggu sebentar dulu. Li Congpeng, mengapa kau sekonyong dua membaliki diri, kepada pemerintah Boonceng? Li Seng Tong menghela nafas dalam. Sampai sekian lama baru dia mengucap, kemauan alam. Huh, doa sajak apa itu kata Yan Chiu seraya melangkah keluar diikuti Sukonya. Ketika di jalan besar, didapati orang dua sama mengerumuni sebuah rumah cat merah dan melontari batu. Ternyata, rumah itu adalah gedung kediaman pembesar Beng yang menaklu pada Ceng. Bermula Yan Chiu juga hendak ikut duaan, tapi keburu digelandang oleh Seng Suko, catatan, peristiwa setelah berhasil menduduki Kui Tang dan Kui Sai lalu tiba dua Li Seng Tong berbalik menakluk pada pemerintah Beng itu, tercatat dalam buku sejarah. Sejarah Ringkas Kerajaan Lem, Beng dan Peristiwa Kui Chiu. Mengapa jenderal itu berbuat? Demikian, merupakan teka-teki sejarah. Yang diketahui orang, dia dipengaruhi oleh seorang wanita. Sia Wo Chiu, dahulu rahayat mengutuk Li Seng Tong sebagai pengkhianat bangsa, tapi kini diadisan Jum Puji. Jadi segala apa itu tergantun dari perbuatan orang sendiri, kata Tio Jiang di tengah perjalanan. Ahliat dua dulu orangnya. Kalau orang macam The Go tiba dua berubah baik, rasa duanya setampun takkan mempercayainya bantah Yan Chiu. Tio Jiang terdiam. Lewat setian lama tiba dua dia berkata, Jangan dua The Go kembali ke Geraja Ang Hun Kiong. Tepat, hayo kita ke Kotsusan saja sahutian Chiu. Begitulah keduanya segera berputar balik arah, menuju ke Gunung Kotsusan. Kotsusan terletak di sebelah selatan dari Provinsi Kui Chiu. Berita Li Seng Tong menakluk pada Kerajaan Beng, sudah pecah di seluruh negeri. Maka di sepanjang kota kecil yang dilaluinya, tampak suasana penuh dengan kawanan Serdadu Cheng yang berbondong dua menuju ke barat. Beberapa kali mereka berjumpa dengan Serdadu Dua Cheng itu, setiap kali Yan Chiu tentu memberi hajaran. Tiga hari kemudian menjelang sore hari, keduanya sudah tiba di kaki Gunung Kotsusan. Syao Chiu, apa kita langsung menuju ke atas gunung? Tanya Tio Ji yang agak bersangsi. Yan Chiu leletkan lidah berkata, mungkin kita tak kuat melawan Ang Huat Chin Jin. Tapi Tio Ji yang berkeras, The Go tentu sudah berada di sana, kalau tak menyusul, ke sana, bagaimana kita bisa mencari Lian Su Chi? Jadi kalau demikian, kita harus pergi? Tentu. Ya, kalau nanti The Go tak ada kita bilang saja datang hendak mengunjuk hormat pada Ang Huat Chin Jin. Sebagai seorang lociampua, dirasa Ang Huat Chin Jin tentu takkan sampai memperlakukan keras kepada kita. Tapi kalau The Go ada tanya Tio Ji yang, Yan Chiu mengecupkan biji matanya, menjawab, masakan dia bisa lari kemana? Begitulah setelah menanyakan letak gereja itu pada seorang penduduk, keduanya mulai mendaki ke atas. Kala itu matahari menjelang turun memancarkan sinar keemasan. Dari jauh sudah kelihatan dinding gereja yang berwarna merah di atas puncak gunung sana. Sepintas pandang, mirip dengan segumpal awan merah. Lapat dua terdengar suara genta gereja bertalu dua dipunyikan. Diam dua kedua anak muda itu mendapat kesan, bahwa kiranya tak kecewa gereja Ang Hun Kiong itu menjadi tempat kediaman seorang guru besar dari kalangan persilatan yang begitu dimalui orang. Tak lama kemudian, tibalah sudah mereka di sebuah lapangan di luar gereja itu. Temboknya yang menjulang tinggi, nampak megah dan perkasa. Sehingga seorang anak peremuan yang genit macam Yan Chiu, tak urung merasa tercekat hatinya. Baru mereka mendekati pintu besar, dari sebuah thing, pagoda kecil, yang terletak di muka pintu itu, muncul dua orang tutong kecil dengan pertanyaannya. Ada keperluan apa jiwi datang kemari? Siawato Tiang, tolong tanya adakah Tian Bin Long Kun Degau yang termasyur di dunia persilatan itu berada di sini? Tanya Yan Chiu cepat dua mendahului sukonya, karena kuatir seng suko yang tak pandai bicara itu nanti pelegak-peleguk tak tegas. Sudah tentu Tiang menengkol dan deliki mata, tapi Yan Chiu menganggap sepi saja. Nolo, kiranya jiwi hendak mencari di suko. Sejak musim rontok tahun yang lalu dia turun gunung, sampai sekarang belum pulang kemari, menerangkan kedua tutong kecil itu. Masa tiba dua Tio Jiang menyeletuk. Kedua tutong itu kiblatkan biji matanya menukas. Apa mungkin kau lebih tahu dari kita yang berada di sini? Tio Jiang terbentur dan menyeringai. Sedang Yan Chiu yang menengkol terpaksa tahan perasaannya, karena kuatir kesalahan dengan Ang Huat Chin Jin. Harap jiwis ya ototi yang jangan marah. Sukoku sebenarnya orang baik dua, tapi ada sedikit cacat, yaitu agak dogol, kata Yan Chiu sambil tertawa. Rupanya kau ini lebih baik. Kedua tutong itu turut tersenyum riang. Yan Chiu merasa suka dengan kedua anak gereja yang wajahnya terang berseri dan bibirnya kemerah duaan itu. Ya, memang aku ini suka bicara. Tapi siapakah nama yang mulia dari jiwi ini? Anak gereja itu hanya kurang lebih berumur 2-13. Dijunjung dua dengan sebutan sia ototi yang oleh sumo Aitio Jiang, girangnya setengah mati. Kami bernama Kuan Guat dan Xiang Hong, termasuk murid angkatan ketiga dari Su Chou. Degou adalah suku kami, sahut mereka. Ai, ai, makanya dalam usia semuda ini sudah begitu lihai. Sungguh mengagumkan Yan Chiu mengobrol Sanjung Pujian, walaupun sebenarnya kepandaian kedua anak gereja itu tak seberapa. Dasar anak dua, kedua tutong itu menganggap Yan Chiu seorang nona yang baik hati. Dan tanpa disadari, kelak Yan Chiu akan memperoleh bantuan besar ketika ia mendapat kesusahan di gereja itu. Oleh karena Degou tak ada, Tio Jiang menyatakan hendak mencari suhunya saja, tapi Yan Chiu berkeras hendak menuju ke gunung Sip Bantaisan, minta rotan besi pada suku Tia Teng Biao. Syukur kalau Degou di sana, bolahlah diberesi. Tio Jiang terpaksa menurut. Kini kita tinggalkan dulu perjalanan kedua anak muda itu ke Sip Bantaisan. Mari kita jenguk keadaan Degou. Setelah dilukai Tio Jiang, dia bergegas dua membawa Be Lian ke Kui Chiu. Sesudah beristirahat semalam, lukanya banyak baikan. Tiba dua didengar di luar gedung ada suara hiruk pikuk. Setelah dicari keterangan, ternyata Li Seng Tong berontak terhadap pemerintah Cheng. Sudah tentu terkejutnya bukan kepalang, karena besok paginya dia bermaksud hendak menghadap Chong Peng itu. Keluar di jalanan, di sana sini rakyat sama berjubal dua bersorak dua dengan gempar, sedang serdadu dua Cheng sama kalau tak keruan keadaannya. Buru dua dia potong kuncirnya, lalu berganti pakaian. Lian Muai, Li Seng Tong orang yang suka bolak-balik pikirannya. Lebih baik kita pergi ke tempat Su Chou sana saja. Aku tak hiraukan kepada Cheng atau Beng gak memberontak, asal aku tetap didamping musahut Bek Lian dihiring senyum tawanya. Tapi karena hati Degau kala itu sangat kalut, dia anggap sepi saja cinta kasih istrinya itu. Sejak mengandung, beberapa hari ini Bek Lian suka muntah dua, tak suka makan. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat lesi. Melihat itu, rasa cinta Degau makin hari makin luntur. Adalah, karena takut terhadap Cheng Xiang Yan, dia terpaksa belum berani bertindak. Begitulah dengan bergegas Degau segera ajak Bek Lian angkat kaki. Begitu tiba di luar kota, dia tepat berpapasan dengan Tanit Ho. Deheng, wah, berbahaya sekali Seru Itho dengan terengah dua. Apanya Degau tak mengerti maksud kata dua orang. Tanit Ho segera tuturkan pengalamannya berjumpa dengan kedua anak murid, Cheng Boss Yang Jin di bio kecil itu. Degau benci tujuh turunan terhadap kedua anak muda itu. Tang Heng, bagaimana kabarnya pedang itu tanyanya? Tanit Ho lirikan ekor matu ke arah Bek Lian. Rupanya itu sebagai suatu isyarat rahasia, dan Degau pun tak mau bertanya lagi. Degau ajak Tanit Ho menginap di hotel. Malamnya mereka bertiga pesan hidangan lengkap, tapi ternyata Bek Lian tak suka makan, lalu masuk tidur lebih dulu. Melihat Bek Lian sudah pergi, baru Tanit Ho mulai membentangkan siasatnya, Cian Bin Long Kun, Siya Ote ada merencanakan sebuah siasat, apabila sampai menyalahi sukalah kau memaafkan. Sejak dijatuhkan Tio Jiang, Degau perhatian sekali. Ang Huat Chinjin mempunyai ilmu pedang Citsat Kiam Huat yang saktinya bukan Kepalang. Terdiri dari 49 jurus. Beberapa kali dia pernah minta ajaran itu, tetapi suhunya selalu memberi alasan, ilmu itu akan hilang kesaktiannya kalau tiada memiliki pedang pusaka yang tajam. Maka terhadap pedang pusaka Kuan Wikiam, Degau mau mempertaruhkan segala apa asal bisa memiliki. Dengan pedang Kuan Wikiam dan ilmu pedang Citsat Kiam Huat, hendak dia cuci bersih hinaan dari orang dua yang dibencinya, pada nanti pertempuran di hari Pohcun. Sewaktu Yit Ho menerangkan bahwa pedang pusaka itu berada di tangan suku Tia Teng Biau, perasaannya sudah longgar. Apalagi ketika Yit Ho mengatakan mempunyai daya, hatinya segera milonjak dua. Sebagai seorang durjana, Tanit Ho berhati dua. Sebelum mengatakan lebih jauh di Acelingokan Kian kemari dulu adakah ada lain orang yang mencurigakan. Ternyata di situ sepi orang, kecuali ada seorang Hweshyo yang sedang. Menjalankan tugas berkelana, tengah mengantuk dan letakkan kepalanya di atas meja. Di hadapannya tertumpuk beberapa bakpao, sedang orangnya mendengkur keras. Tidur mendengkur atau ngorok, belum berarti orang tidur pulas betul dua, bisa juga orang itu berpura dua saja. Ini dapat diketahui dari kerudengkuran orang itu. Sebagai seorang durjana, Yit Ho pun dapat mempelajari adakah orang itu sungguh tidur atau pura dua. Setelah didengarnya dengan perdata, Hweshyo itu memang tidur sesungguhnya, barulah Yit Ho legah, katanya, Tia Teng Biao itu sangat gagah perkasa dan kebal segala macam senjata. Dengan kekerasan, rasanya sukar memperoleh hasil. Lekas katakan siasatmu itu saja. Kang Xiangyan sudah bersumpah hendak mendapatkan lagi pedang itu, kalau sampai keduluan, tentu lebih sukar lagi degau mendesak dengan tak sabar. Tanit Ho terperanjat, serunya. Kang Xiangyan, benarkah ucapanmu itu? Tanit Ho, jangan ngaco belau yang tidak dua. Kalau kau dapat membantu aku sampai mendapatkan pedang itu, nanti aku ajarkan padamu tiga macam kepandayan sakti dari gereja Anghun Kiong menurut sesuka pilihanmu, puas? Tanit Ho teramat sukanya, lalu duduk merapat pada degau, katanya, tapi kepala suku Tia Teng Biao yang bernama Kit Bung Tu itu gemar sekali akan paras cantik. Susah, susah, kalau kita antar beberapa wanita cantik, masakan dia lantas menerimanya saja tukas degau. Tanit Ho mendekati tujuannya, deto aku, Kit Bung Tu banyak pengalamannya, terhadap wanita biasa tentu dia tak memandang mata. Habis, bagaimana kemauanmu? Diam dua Tanit Ho mengejek seng kawan yang biasanya membanggakan diri sebagai gudang otak, mengapa kini? Sedemikian telurnya. Tapi dia beranggapan lain, mungkin degau sudah dapat menebak, tapi tak enak untuk mengatakan sendiri. Siawete hendak mempersembahkan kata dua, mohon to aku jangan marah katanya. Degau bersikap tenang saja. Setelah menuangkan arak dan meneguknya habis, dia berkata, tak apa, bilanglah. Lagi dua Tanit Ho celingukan keempat penjuru, setelah di situ makin sepi orang kecuali si Hwesyo yang masih mengeros tadi, segera dia berkata, puteri dari Hete Kau itu laksana bida dari menjelma, Kit Bung Tu pasti jatuh hati. Mendengar itu wajah degau berubah seketika, berak, berak, dia mengebrak meja, Tanit Ho, selama ini kuanggapka sebagai sahabatku yang sejati, mengapa berani mengucapkan kata dua itu? Bagian 24, ketawa MONYET. Tanit Ho terkesiap kaget. Diam dua dia menduga, apakah degau itu sungguh mencintai Be'lian dengan setulus hati? Tanda tanya. Sampai sekian saat dia tak dapat berkata suatu apa, sedangkan dengan dada berombak-ombak degau meneguk araknya lagi. Tiba dua terkilas dalam pikiran Tanit Ho, bagaimana pribadi degau yang terkenal sangat licik-licik itu. Rupanya dia berlaga kaget dan marah dua, agar terhindar dari kesalahan. Bermula Tanit Ho sesali dirinya mengapa mengambil resiko besar begitu, tapi pada lain saat ketika dia memikirkan betapa hebat tiga macam pelajaran Ang Huat Chin Jin itu, semangatnya timbul lagi. Bukankah dengan memiliki kepandayan itu, dia akan dapat malang melintang di dunia kanau? Dia berpantang mundur, serunya, Dato Ako, orang mengatakan dalam kesukaran harus berdaya. Ada daya tentu ada harapan. Pertemuan Pak Cun, sudah di depan mata. Kalau tak memiliki pusaka, tentu tak dapat mengalahkan musuh. Istri adalah ibarat pakaian kata orang pula. Dengan putri Hete Kau, kau belum tentu hitam putihnya. Masa remaja muda hanya sekali dalam hidup. Kalau hanya tergantung pada seorang perempuan saja, masakan hidup kita ini berbahagia? Ucapan beracun dari Tanit Ho itu termakan betul dalam hati degau. Setelah Beklian hamil, degau memang agak menyesal. Kalau tanpa persetujuan pihak orang tua, dapatkah perkawinan itu berlangsung terus? Tapi kalau melihat kecantikan yang gilang-gemilang dari Beklian, berat rasa hati untuk meninggalkan. Dalam hati dia mulai minimang dua usul Itho tadi, namun lahirnya dia masih mengunjuk wajah gusar, katanya, Tan Heng, aku si degau, mana bisa berbuat tak bertanggung jawab begitu? Heh, 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 Tanit Ho terkekeh dua demi mengetahui isi hati degau yang mulai goncang itu. Sembari tertawa, dia sapukan ekor matu ke sekelilingnya. Si Huashio masih asik mendengkur dengan kerasnya. Jongo sudah sama menyingkir untuk beristirahat. Hatinya makin legah, katanya, Detoako, kau kenyang dengan isi segala macam kitab, mengapa pikiranmu limbung? Kalau ku turut rencanamu, lalu degau menyeringai. Turut pikiranku, kau ajak saja nona itu ke Kocusan untuk menghadap sucoumu. Mana ia tahu Kocusan atau Sip Banteisan. Malam ini aku hendak pergi lebih dahulu menjumpai Kit Bung Tu dan memberitahukan maksud kita. Si mata keranjang itu mana tak terpikat melihat kecantikan nonamu. Dengan pedang pusakakuan Wikiam di tanganmu, dalam pertempuran hari Pahcun nanti. Siapakah yang dapat menandingi kau Tanit Ho bentangkan tipunya? Sip Banteisan sangat luas sekali, di mana tempat kediaman Kit Bung Tu itu degau mulai menurut. Hendak It Ho menerangkan, tapi tiba dua dia tak mau membuka mulut. Tangannya dicelupkan ke dalam teh, lalu menulis di atas meja, di puncak Tiat Nia, penuh dengan batu dua hitam, seluruhnya hanya ada satu macam tumbuhan Tiateng, rotan besi, sehabis menulis, lekas dua dihapusnya bersih dua. Sementara mulutnya Pura Dua mengatakan, si Aote sendiri pun kurang jelas, kita nanti tanya saja kalau sudah tiba di sana. Degau puji sikap berhati dua dari orang itu. Setelah memiliki ilmu silat, orang yang pandai menyeru dan meniru suara orang itu, tentu akan berguna padanya. It Ho Heng, si Aote ada suatu permintaan, entah Ho Heng menyetujui tidak. Tanit Ho terperanjat dan mempersilahkan Degau mengatakan, dalam soal kecerdasan, kita berdua ini tiada yang melawan di dunia persilatan. Hendak si Aote mengangkat persaudaraan, dengan Ho Heng, entah bagaimana pikiran saudara. Bukan kepala nggiranget Ho mendengar maksud Degau itu. Memang dia pun butuh sekali akan bantuan orang Sede itu. Begitulah kedua orang yang ganas dan licin bagai belut itu segera mengangkat saudara. Atau lebih tepat dikatakan si Kera dan Buaya mengangkat saudara, dalam dongeng kanak dua, Kera dan Buaya itu saling bermusuhan, jadi kalau mereka mengangkat saudara, itu hanya pulasan saja. Oleh karena Tanit Ho pernah tua, jadi dia yang menjadi Toako, saudara tua. Setelah merayakan upacara itu dengan tiga tegukan arak, mereka lantas hendak masuk tidur. Tiba dua. Berak, terdengar pintu terbuka dan masuklah seorang lelaki tinggi besar ke dalam ruangan situ. Begitu masuk orang itu segera menghamburkan makian, Jahanam, kakek moyang lu delapan belas turunan. Tanda petik. Mendengar suara orang itu, Degau tampak gugup, lalu bertanya kepada Tanit Ho, Toako, apakah kau membawa topeng muka? Tanit Ho mengeluarkan sebuah topeng kulit muka. Begitu dipakai, pemuda Degau yang tampan segera menjadi seorang yang buruk rupa. Setelah itu, baru Degau berani mendengak mengawasi kemuka dan tak kuat menahan gelinya lagi. Orang lelaki kasar tadi mengawasinya sejenak, lalu memaki, bangsat, apanya yang lucu? Tanit Ho hendak membalas, tapi secara diam dua dicegah Degau, hingga membuat yang tersebut duluan heran. Memang tindakan Degau itu beralasan, karena si kasar itu bukan lain adalah N.I.O. Kongin, itu pemimpin dari ke-72 C.C. Ho Hasan. Entah bagaimana dia bisa datang ke tempat itu. Berewok janggutnya tinggal separoh, mukanya pun belang hitam putih, rambutnya yang sebelah kiri pun separoh, sudah kelimis, sehingga kulit kepalanya tampak jelas. Barang siapa melihatnya, jangan tanya tentu akan kaku perutnya karena geli. Dari wajahnya, dia tengah dirangsang kemurkaan. Degau tahu ilmu silat ketua Ho Hasan itu cukup tangguh, maka siapa yang berani mempermainkannya? Ah, jangan dua Kang Xiangyan. Teringat akan nama Kang Xiangyan, Degau kucurkan keringat dingin. Dia bergidik sendiri kalah membayangkan apabila rencananya keji itu sampai ketahuan Kang Xiangyan, tentu mayatnya tiada tempat untuk mengubur lagi. Tapi ah, mana Kang Xiangyan sempat untuk memperolok dua orang kasar itu? Demikian karena sudah berganti rupa, maka dengan tenangnya Degau duduk mengawasi. N.Y.O. Konglin kelihatan mengambil sebuah tempat duduk, lalu bung, 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 tinjungnya berlincahan di atas meja dan mulutnya berkauk dua, hayo, lekas bawakan, arak dan daging. Jongos yang tadinya sudah siat siut matanya, minta ditidurkan itu, begitu melihat kedatangan si kasar dan sikapnya yang bengis itu, segera buya rasa kantuknya. Tersipu dua dia membawakan barang pesanan itu. N.Y.O. Konglin usap dua kepalanya yang gundul separoh itu, lalu mengelus dua janggutnya yang tinggal separoh itu juga. Jahanam, tiba dua dia berhenti merenung sejenak lalu. Melanjutkan lagi, Jahanam, apakah bukan si budak perempuan itu yang main gila padaku? Tapi sesaat lagi, dia menyahut sendiri, tidak, tidak. Budak itu bersama si Yaoko pergi ke Sip Bantaisan, masakan dia bisa kemarin mengolok duakan aku tanda seru. Berkata begitu, wajahnya tampak agak tenang, kemudian sekonyong dua dia tertawa terbahak dua sendiri, seperti orang setengah gila. Baru separoh ketawa, dia lantas berhenti dan berkata sendirian, rupanya budak itu galang gulung rapat dengan si Siyaoko, biar ku tanyakan pada suhunya, bilakah aku dapat minum arak kebahagiaannya, menikah habis berkata, dia kembali terbahak dua seorang diri. Bermula degau dan tanit ho anggap ketua hoasan itu tolol tapi menyenangkan. Tapi lama-kelamaan didengarnya suara ketawanya itu bukan seperti orang ketawa lagi, melainkan menyerupai orang menangis. Ketika keduanya mengawasi tajam dua, mereka segera merasa kaget. Walaupun N.Y.O. Kong Lim masih tengah ketawa, tapi sepasang matanya tampak mendulik, kaki tangannya berjingkrak dua, sikapnya kesakitan sekali. Sebagai seorang murid dari Ang Huat Chinzin, tokoh besar dalam ilmu menutup jalan darah itu, metun degau yang tajam segera mendapat tahu bahwa dalam sekejap waktu barusan tadi, si kasar itu telah ditutup jalan darahnya oleh seseorang. Justeru yang diarah adalah jalan darah tertawa. Maka walaupun terus-menerus ketawa, tapi nada ketawanya itu menyerupai orang merintih kesakitan. Digou terkesiap kaget. Di dalam ruangan situ hanya terdapat empat orang. Dia berdua dengan net hot rang tak melakukan. Adakah si Hweshyo penidur itu seorang tokoh persilatan yang bersembunyi? Tapi yang luar biasa, mengapa N.Y.O. Kong Lim sampai tak mengetahui kalau dirinya dibokong orang, padahal kaum persilatan mengenal dia sebagai jago silat yang mahir ilmu lukang. Si Hweshyo itu masih tetap terkulai menggeros, mulutnya ngiler seperti kelebuh benar dua di dalam pulau kapuk. Biar kau tahu rasa sekarang demikian. Diam dua degau girang menampak keadaan N.Y.O. Kong Lim yang dibencinya itu. Tapi baru dia mempunyai perasaan begitu sekonyong dua pinggangnya terasa lentuk, celaka, secepat merasa secepat itu pula dia empos semangatnya untuk kerahkan tenaga perlawanan. Tapi sudah kasip, sekali mulutnya pecah ha, ha, hai, hai, terus-menerus dia bergelap ketawa tak berkeputusan juga. Tapi adalah karena kelihayan pelajaran ilmu tutuk Ang Huat Chin Jin, sehingga walaupun tertawa, namun degau masih dapat berdaya untuk menyalurkan lewekang guna menindas rasa ketawanya itu. Tepat pada saat itu, N.Y.O. Kong Lim pun sudah berhenti ketawa. Dengan melotot mata, dia mendelik gusar ke arahnya. Hian Teh, apakah kau juga kena bokongan orang tanya Tanit Ho ketika merasa keadaan yang tidak wajar itu? Belum degau menyahut, N.Y.O. Kong Lim sudah menggerung keras sembari menerjang datang. Jahanam, kiranya kau sembari memaki tangannya menghantam. Ketika dirinya diketahui, degau tak mau menangkis serangan yang dasyat itu. Sekali tangannya menekan meja, tubuhnya segera melambung setombak ke atas. Juga Tanit Ho yang melihat gelagat jelek, segera mundur menyingkir. Bang, bang karena orangnya sudah menyingkir, maka meja itulah yang menjadi sasaran pukulan N.Y.O. Kong Lim, sehingga hancur berkeping dua. Si kuasa hotel ketakutan seperti melihat setan. Dia beringsut dua lari keluar dan terkencing dua mendeprok di tanah. Melihat pukulannya menemui tempat kosong, N.Y.O. Kong Lim cepat mencabut ruyung Sam Chiat Kun, yang terus dikibaskan lempang ke muka ke arah degau dan Tanit Ho. Bangsat, kau berani mempermainkan loya, mengapa sekarang takut berkelai? Mari, kau rasakan ruyungku ini sekali saja. Serunya sembari mengayunkan Sam Chiat Kun dalam gerak hengsoh Chian Kun, menyapu ribuan laskar. Ujung ruyung bergeliatan, terpencar menutup kedua orang itu. Mendengar itu, tahulah degau kalau si kasar itu sebenarnya belum mengetahui siapakah dirinya itu. N.Y.O. Kong Lim itu kasar orangnya, seribu satu alasan dia tentu tak mau menerima, maka lebih baik diladani saja. Begitu ruyung tiba, degau mendak ke bawah sebari menyingkir ke samping, lalu secepat kilat dia julurkan kelima jarinya untuk menerkam dada orang. Ternyata itulah suatu gerakan yang istimewa lihainya. Kelima jari itu sebenarnya dipencar untuk menutup jalan darah orang masing-dua pada Kiyokwat, Siang Wan, Kibun, Tiong Wan dan Kian Li, Lima tempat Lihai benar ilmu tutukan musru N.Y.O. Kong Lim Semibari menarik pulang ruyung dan mundur tiga langkah. Ke belakang Tanpa disengaja, tubuhnya yang menyurut ke belakang itu telah menatap kepala si Hwasyio, Hegelah betul rupanya Hwasyio itu. Di sekitarnya terjadi ribut dua, malah kepalanya juga dibentur tubuh orang, tapi masa dia masih enak dua tidur seperti babi mati. Hidungnya masih tetap mendengkur keras seperti cerobong kapal. Sebagai seorang persilatan yang sudah kenyang makan asam garam, heran N.Y.O. Kong Lim melihat ilmu tutukan yang menyerangnya itu. Sepanjang pengetahuannya, ilmu tutukan macam itu hanya dimiliki oleh Ang Huat Chinjin seorang saja. Oleh karena dia benci sekali kepada Degau, jadi Ang Huat Chinjin pun turut dua andi bencinya. Anak jadah, haram, kiranya kau masih sana kadangnya Ang Huat si keledai gundul itu ya serunya sembari kibaskan Sam Chiatkun. Kini dia lancarkan serangan istimewa. Sembari menghantamkan Sam Chiatkun tangannya kiripun ikut menebas bahutan Itho, Black. Itho yang tak berferjaga dua itu termakan dulu. Sekali menjerit aduh, mati, separoh tubuhnya seperti mati rasa. Melihat itu Degau sangat gugup. Dia masih perlu dengan tenaga Itho, sedapat mungkin jangan sampai orang itu keburu kehilangan jiwa dulu. Tan Heng lekas lari sendiri, aku setuju rencanamu, jangan sampai membikin kapiran serunya kepada Itho. Walaupun Itho merasa aneh akan kejadian dalam ruangan penginapan situ, namun dia turut juga perentah Degau itu. Begitu N.I.O. Kong Lim tengah sibuk menangkis serangan Degau yang mengarah pinggangnya, Itho cepat menyelingap keluar meloloskan diri. N.I.O. Kong Lim terperanjat mendengar kata dua jalankan menurut rencana dari Degau tadi. Walaupun dia tak tahu apa maksudnya, namun karena nada suara Degau itu seperti pernah dikenalnya, ia menjadi tersentak sejenak. Keayalan ini menyebabkan perutnya hampir dimakan tutupkan tangan Degau. Keparat, siapa kau ini serunya sembari sapukan Sam Chiatkun mundur selangkah. Karena terpaksa tadi secara spontan Degau telah mengucapkan kata dua, hal mana telah menimbulkan kecurigaan musuh terhadap dirinya. Musuh menegas, sudah tentu dia tak mau bicara lagi. Dalam pada itu, dia ambil putusan hendak lekas dua menyelesaikan pertempuran itu. Karena kalau terlibat lama, ada kemungkinan rombongan Chengbo Siang Jin akan keburu datang di situ. Dengan kehilangan seorang tiang pengandal macam Li Seng Tong, sudah tentu dia tak berdaya menghadapi kawanan orang gagah itu. Cepat diambilnya serasang sumpit, menyelinap ke belakang N.I.O. Kong Lim lalu menutup dua buah jalan darah di punggungnya. Ilmu tutukan yang bagus seru N.I.O. Kong Lim semelarik hibaskan Sam Chiatkun ke atas. Sam Chiatkun atau tongkat tiga ros, buku, merupakan tiga batang tongkat pendek yang disambung dua. Tapi dalam tangan N.I.O. Kong Lim senjata itu merupakan senjata yang dapat digerakkan sesuka hatinya. Sam Chiatkun berputar dua melibat iangan Degau. Degau memuji ketua Hoasan itu yang walaupun kasar tapi ternyata mempunyai kepandayan berisi. Tanpa berayal, dia njot kakinya untuk loncat menghindar, tapi tiba dua telapak kakinya terasa kesemutan. Serupa dengan jalan darah Siow Yow Hiat, tertawa, tadi, kini jalan darah Hiankia Hiat pada telapak kakinya pun kena ditutup orang. Oleh karena terperanjat, Degau jadi menurun ke bawah dan berbareng pada saat itu, Sam Chiatkun menyapu datang. Terpaksa diagunakan gerak tiapian Kyo, jembatan gantung, lemparkan tubuhnya ke belakang, lalu menyusul dengan ilmu mengentengi tubuh Iheng Huanui, dia letihkan tubuhnya ke samping. Ker penghindaran itu, ternyata berhasil bagus sekali di dalam menghadapi serangan Sam Chiatkun yang dilancarkan dengan jurus dua istimewa yakni bintang pagi menjulang balik dan diteruskan air terjun memancar jatuh. Untuk kegirangannya, setelah menghindar, telapak kakinya pun sudah sembuh dari rasa kesemutan. Ini disebabkan karena Degau memiliki luakang ajaran anghuat cinjin yang luar biasa. Maka ketika serangan Sam Chiatkun menyambar lagi, dia melintas maju lalu menutupkan sumpit ke arah jalan darah si Tio Khiat. Tiba dua si Hwesio penidur tadi tampak bergerak pinggang, tangannya diangkat ke atas dengan jari duanya ditekuk ke belakang. Tampaknya seperti orang ngolet, bergeliat, namun anehnya N.Y.O. Kong Lim dan Degau berdua segera rasakan ada angin keras menyambar ke arah mereka. Sebagai orang persilatan, N.Y.O. Kong Lim dan Degau segera sama terperanjat terang oletan si Hwesio itu merupakan pukulan luakang biat gong chiang. Mau tak mau terpaksa keduanya sama mundur sampai tiga tindak. Aku hanya ingin tidur sekejap saja, mengapa kalian ribut dua tak keruan itu? Huh, kurang ajar tiba dua si Hwesio itu mengangkat kepala berkata. Ho, kiranya kau. Hampir saja aku keliru memukul orang yang tak bersalah seru N.Y.O. Kong Lim dengan murka, lalu menarikan Sam Chiat Kun merangsang si Hwesio. Sebaliknya si Hwesio tampaknya seperti tiada kejadian suatu apa, enak dua saja dia bersih jubahnya yang kucal dua itu. Amboi, derutarian Sam Chiat Kun yang begitu dasyat, baru sampai di tengah jalan tiba dua terkulai ke bawah, hingga hampir makan kakinya, sendiri. Sudah tentu D.G.O. yang mengawasi dengan perdata, menjadi terkejut tak terkira. Terang tadi dilihatnya Hwesio itu hanya mengangkat tangannya ke atas sedikit. Mengapa N.Y.O. Kong Lim yang bertenaga seperti kerbau itu, tak kuat lagi mencekal Sam Chiat Kunnya? Jadinya tak sampai di mana kesaktian si Hwesio itu. Tapi seingatnya, tokoh persilatan manakah yang memiliki kepandaian begitu itu? Rasanya tidak ada. Kepala gundul, aku tak mau hidup bersama dua dalam satu dunia dengan kaseru N.Y.O. Kong Lim sambil berjingkrak dua untuk menghindar dari serangan Sam Chiat Kunnya sendiri. Habis itu, dia lalu serangkan lagi senjatanya. Tapi dengan langkah lenggang, Hwesio itu lari keluar tak mau menghiraukan. Ada kau tiada aku, ada, aku tiada kau, sama dengan ada rambut di kepalamu tiada rambut di kepalaku. Kalau ku pangkas lagi rambutmu yang tinggal separoh itu, aku tentu dapat enak dua menikmati kaki anjing panggang serunya ketika berlari itu. Anjing kepala gundul, jadi kaulah yang memangkas rambutku ini. Hampir saja ku salah duga kalau si budak perempuan itu seru N.Y.O. Kong Lim sembari mengejar keluar. Sembari sahut duaan, kedua orang tersebut sudah jauh dari rumah penginapan situ. Melihat keduanya sudah berlalu, degol legah hatinya. Sedangkan si pelayan tadi pun berani masuk ke dalam lagi. Ketika dia sedang mengomel panjang pendek karena meja kursinya hancur, tiba dua di atas meja si Hwesio tadi dilihatnya ada setumpuk perak, sekira lima tel beratnya. Wajah si pelayan yang kecut tadi, seketika berubah riang lagi. Sedang degol pun lalu masuk ke kamarnya. Di dalam kamar beklian tidur dengan enak sekali. Rupanya tengah menantikan kedatangan degol, karena lampunya masih menyala. Karena tak mau membuat. Terkejut, degol mendekati pelahan dua, tapi rupanya beklian mengetahui lalu menggeliat ke samping, dan tidur lagi. Demi melihat wajah beklian, berdeburlah jantung degol. Di dunia ini tak kurang dengan wanita cantik. Hanya dengan barter secara yang diusulkan Tanitho tadi, barulah aku dapat memiliki pedang pusaka itu. Aku belum resmi mengikat perkawinan dengannya, tapi sudah mempunyai anak. Ah kalau hal ini sampai diketahui orang, kemana hendak ku taruh mukaku? Kalau tidak kejam itu bukan lelaki. Persetan demikian pikiran jahat merangkum hati, degol. Dan saking kerasnya getaran hati, kakinya turun dibanting, hal ini telah mengejutkan beklian. Engkoh go, tidurlah lekas, sudah jauh malam seru si nona. Sebaliknya degol yang sudah dirangsang racun kata dua Tanitho tadi segera suruh beklian bangun. Dengan alasan menghindar dari kejaran musuh yang hendak melakukan pembalasan, malam itu juga degol ajak beklian tinggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan lagi. Kita tengok NIO Kong Lim Sismirono itu. Ternyata dia mengalami pengalaman seperti petang hari tadi lagi. Dirinya dipermainkan oleh si Hwesio, saking gusarnya dia mengejar. Tapi biar dia kencangkan larinya sedang si Hwesio itu hanya enak dua saja tampaknya, namun tetap tak dapat mencandaknya. Begitu dengan keadaan pada saat itu. Setiba di hutan yang sepi, NIO Kong Lim kehabisan bensin. Anjing kepala gundul, kenapa kau tak pangkas sekali sisa rambutku ini makinya dengan keras? Si Hwesio tertawa cekikikan. Aku bosan jadi Hwesio, hendak kembali lagi menjadi orang biasa. Tapi kalau belum mencari pengganti kau, mana aku dapat lepaskan kedudukanku sahutnya? Tapi mengapa separoh kepalamu tak tumbuh rambutnya? Tanya NIO Kong Lim. Kalau tumbuh, lalu bagaimana sahut si Hwesio? Si kasar tertegun, heran dia mengapa di dunia bisa terdapat kejadian begitu? Baik, kalau benar separoh bagian dari kepalamu itu bisa keluar rambutnya, rambutku yang separoh ini biar kau cukur sekali serunya dengan geram. Si Hwesio tertawa, ujarnya, sekali tai tiang hau, lelaki sejati, mengeluarkan kata dua. Tanda petik. Laksana kuda lari sukar di buru sambung NIO Kong Lim serentak. Si Hwesio kembali tertawa. Dia ulurkan tangannya merabah ke atas kepala dan sekonyong dua berseru. Lihatlah. Bagian 25, Batu Mustika. Waktu mengawasi, NIO Kong Lim berjingkrak kaget. Begitu diusap, separoh bagian dari kepala gundul si Hwesio itu, sudah tumbuh rambutnya. Setan atau manusia kau ini? Tanda tanya. Lekas katakan tanya NIO Kong Lim dengan menjerit. Kau sudah berjanji bukan? Setelah ku cukur rambutmu baru nanti ku terangkan kata si Hwesio. NIO Kong Lim adalah seorang lelaki yang tegas. Bilang hitam, ya hitam. Bilang putih, ya putih. Sini, cukurlah. Si Hwesio pun tampaknya tak sungkan dua an. Dengan beringsut dua memakai sepatu rumput, dia menghampiri lantas. Cekal kepala NIO Kong Lim. Tapi si kasar itu segera marah dua. Titik dua mau memangkas, mengapa mencabuti? Habis kalau tak mencekal kepala, bagaimana bisa memangkas sahut si Hwesio? NIO Kong Lim bahwa tak dapat cari alasan lagi, kecuali meringis. Si Hwesio keluarkan pisau cukur dan serit. Serit, sekejap saja kepala si kasar menjadi kelimis. Terasa, silir, NIO Kong Lim merabah kepala, hai, lagi dua dia meringis monyet. Rambut Chang dipegang dalam tangan kiri si Hwesio, lalu dilontarkan ke atas diiringi dengan tiupan angin, ribuan lembar rambut itu bertebaran ke mana dua. Tapi seperti disulap, tiba dua separoh bagian kepala si Hwesio yang masih gundul itu, tumbuh lagi rambutnya. Bah nah ranya NIO Kong Lim segera berseru, bangsat gundul, tapi tiba dua dia batalkan kata duanya itu. Makian, itu tidak mengenai si Hwesio tapi kena dia sendiri. Hwesio, kau ini sebenarnya manusia atau setan cepat dia alihkan pertanyaannya. Bukan orang, bukan setani sahut si Hwesio dengan tertawa. Tiba dua NIO Kong Lim tersentak kaget sendiri. Dia teringat dalam dunia persilatan ada seorang tokoh luar biasa yang bergelar Kui Incu, bayangan setan. Wataknya keliwatek sentrik, suka berolok dua. Adakah kau ini Kui Incu? Akhirnya dia bertanya. Si Hwesio bergelak-gelak, sahutnya, benar, aku memang si Kui Incu yang kasuruh mencukur kelimis kepalamu menjadi Hwesio. Mendengar itu, diam dua NIO Kong Lim merdengeluh, mati aku. Petang tadi NIO Kong Lim berpapasan dengan Tio Jiang dan Nian Chiu yang hendak menuju ke Gunung Sip Bantai. San tampak sikap kedua anak, itu begitu mesra, tanpa terdengeling dua lagi, dia segera bertanya, Si Hwesio, anak perempuan kecil, dengan Si Hwesio, engkau kecil, begini mesranya, apa sudah memilih hari baik ya? Bagi NIO Kong Lim yang polos belak duaan itu, apa yang seng hati memikir mulutnya segera mengatakan. Tapi dalam penerimaan Yanti Hwesio yang genit lincah bicara itu, sudah tentu tak mau mandah dibegitukan saja. Toa cecu, mengapa kau tak mencari seorang wanita kawan bercumbu duaan? Setan. Mulutmu benar dua tipis, macam Kui In Chu. Tapi biar Kui In Chu, kalau benar dua bermulut tipis, nanti pada suatu hari aku tentu akan mencukur kelimis batok kepalanya, biar dia menjadi bangsat gundul. Coba biar kulihat, kau masih berani bermulut tipis lagi tidak kata NIO Kong Lim tertawa. Kalau aku tetap tipis mulut bagaimana menantang Yanti Hwesio? Juga kucukur rambutmu, supaya menjatel nikoh, paderi wanita dengan cepat NIO Kong Lim memberi keputusan. Mereka bertiga, tertawa geli. Celaka. Kui In Chu yang muncul perginya tak berketentuan itu, kebetulan pada saat itu berada di tempat situ, tapi menyembunyikan diri. Apa yang diperolokan oleh Kong Lim, didengarnya semua. Dia tahu NIO Kong Lim itu seorang kasar sembrono, tapi pun seorang yang suka bergurau. Maka diang dua diikutinya ketua Hoasan itu. Untuk meramaikan permainannya, dia tutupi kepalanya dengan semacam sarung kepala, hingga kepalanya gundul seperti seorang Hwesio. Selagi NIO Kong Lim tidur di sebuah hutan, dicukurnya kepala dan janggut ketua Hoasan itu. Tapi, tidak semua, hanya separoh bagian. Jadi setelah itu, NIO Kong Lim hanya mempunyai sesisi rambut di sebelah kanan dan sesisi janggut di sebelah kiri. Habis itu, sengaja dia bangunkan si sembrono, kemudian dia sendiri lalu berlari dua menuju ke dalam rumah makan penginapan tadi. Justru pada saat itu, The Goal dan Tanit Ho tengah nerundingkan rencananya. Tahu kalau kedua orang itu juga kaum persilatan, Kui Ing Chu pun hendak mempermainkannya. Dia pura dua tidur mendengkur dan karena itu tanpa disengaja dia telah dapat mencuri dengar apa yang dibicarakan oleh The Goal dan Tanit Ho itu. Cheng Bo Siang Jin bukan melainkan termasyur karena ilmu kepandalannya, tapi juga karena perilakunya yang luhur budiman. Kaum persilatan sangat mengindahkan akan peribadi Siang Jin itu. Kui Ing Chu pun tak terkecuali mendengar anak perempuan dari Siang Jin itu menghadapi bahaya, dia menjadi sibuk. Pada saat itu juga sebenarnya dia sudah hendak turun tangan, tapi telah dirusak oleh kedatangan si sembrono N.Y.O. Kong Lim. Segera dia robah rencananya, lebih dulu mengocok si sembrono, baru nanti membersih kedua orang busuk itu. Pikirnya, masakan kedua orang itu dapat lolos dari tangannya. Tapi siapa tahu, karena terlibat oleh N.Y.O. Kong Lim, rencananya kedua betul dua menjadi kapiran. Tapi hal itu termasuk di bagian belakang dari cerita ini. Sekarang mari kita ikuti bagaimana si sembrono N.Y.O. Kong Lim menghadapi Kui Ing Chu. Tahu dengan siapa dia berhadapan, ketua Ho Asan itu tak berani memaki lagi. Tapi sebaliknya Kui Ing Chu malah menagih, ujarnya, bocah gede, mengapa kau tak jadi memaki keledai gundul? N.Y.O. Kong Lim usap dua kepalanya yang kelimis, lalu meringis, bagaimana aku ini, kalau nanti ketemu orang? Jangan khawatir, sahut Kui Ing Chu sembari lolos jubahnya, pakailah ini, setengah atau satu tahun menjadi huasyo apa keberatannya? Si sembrono terpaksa menurut lalu tukar dua ang pakaian dengan Kui Ing Chu. Tapi oleh karena tubuhnya tinggi besar, maka jubah itu hanya sampai ke batas lutut saja. Sudah tentu hal ini makin mengocok perut siapa yang melihatnya. Bocah gede, siapakah panggilanmu? Tanya Kui Ing Chu setelah itu. Aku yang kasar ini orang S.Y.O. nama Kong Lim, orang menggelari Tiat Kim Kong, si besi keras. Mendengar nama itu, Kui Ing Chu agak terkesiap. Kaum persilatan menyohorkan si sembrono itu seorang lelaki yang perwira dan jujur. Diam dua dia pun taruh perindahan dan sesalkan perbuatannya tadi. Tapi karena olok dua tetap olok dua atau nasi sudah menjadi bubur, jadi sukar untuk menarik kembali. Syukurlah, dia hanya mencukur rambut kepala dan separoh rambut jangutnya serta tak keliwat merugikan orang. N.Y.O. Heng, tadi aku keliwat kurang adat, harap suka maafkan. Melihat perubahan sikap orang, N.Y.O. Kong Lim pun sesali dirinya sendiri. Kalau tadi dia tak begitu sembrono mengoceh, tentu takkan mengalami pengalaman pahit seperti itu. Ciam Pua mengapa begitu merendah sahutnya tersipu dua. Tuh lihat. Baru beberapa detik yang lalu, keduanya masih bersitegang leher pukul duaan, kini sudah saling begitu mengindahkan. Kui Ing Chu tertawa, ujarnya, jangan N.Y.O. Heng merendah juga, tadi permainan buruyung, sudah cukup sempurna. Keras dan dasyat sudah cukup memenuhi syarat, tapi dalam soal kelemasan dan ketenangan masih kurang. Bagaimana pendapat N.Y.O. Heng sendiri? N.Y.O. Kong Lim penasaran hatinya. Tapi terkilas pula lain pikiran dalam hatinya, turut anggapan kaum persilatan ilmu kepandayan dari Kui Ing Chu itu telah mencapai batas yang sukar diukur. Dia sendiri pun pernah mendengar bagaimana dengan dibantu dari jauh oleh tokoh itu, Yan Chu telah berhasil mengalah ketiga tiang lo dari Cihun Si. Dia merasa bakatnya terbatas, jadi sukar untuk memperoleh kemajuan lagi dalam ilmu Wukang, maka bukankah itu suatu keberuntungan besar kalau dia sampai bisa mendapat pengajaran berharga dari tokoh lihai itu? Dengan kesimpulan itu, buru dua dia menyahut, kiranya sukalah Ciam Pua memberi petunjuk yang berharga. Habis berkata, dengan tanpa diminta lagi dia terus menyerahkan Sam Ciatkun pada Kui Ing Chu, siapa tampak tertawa saja dan berkata, orang katakan kau ini limbung, tapi ternyata tidak. Harap Ciam Pua jangan menertawakan kata N.Y.O. Kong Lim dengan merah kema iu dua an. Tiba dua wajah Kui Ing Chu berubah sungguh dua dan berkata, iimu Sam Ciatkun itu, berasal dari pengajaran Cilin Siokpo itu orang gagah nomor tujuh pada jaman Ahalatong. Orang hanya mengetahui kalau Cilin Siokpo itu hanya pandai menggunakan tombak, tapi siapapun tak mengetahui kalau pada waktu dia belajar ilmu silat, pertama dua adalah belajar ilmu Sam Ciatkun ini. Ilmu permainan itu, disebuat Sam Leong Toh Chu, tiga naga berebut mustika. Keindahannya terletak pada perbawah kekerasannya yang mengandung gaya kelemasan juga. Sebatang Sam Ciatkun dapat dipergunakan menjadi tiga batang tongkat pendek. Kau lihatlah. N.Y.O. Kong Lim seperti orang mengimpi kala mendengarkan urayan itu. Dia pun segera pasang mata. Mengawasi betul dua. Begitu Kui In Chu tegak, Sam Ciatkun itu segera pelahan dua naik ke atas, tampaknya lemah tak bertenaga. Tapi sekali tangan Kui In Chu diturunkan, N.Y.O. Kong Lim terbelalak ke simak. Biasanya kalau orang dapat menggunakan dua batang kun dari Sam Ciatkun itu untuk menyerang lawan, itu sudah tergolong lihai sekali. Tapi gerakan Kui In Chu itu dapat membuat batang kun yang di tengah bergerak menjulur juga. Kalau dijulurkan sampai jauh, dapat mengundurkan tiga orang musuh. Kalau hanya dekat saja dapat menyerang sekaligus tiga bagian tubuh lawan. Kesaktiannya bukan alang kepalang. Oleh karena N.Y.O. Kong Lim sudah mempunyai dasar kokoh dalam ilmu Sam Ciatkun itu, jadi sekali lihat, dia dapat mencatatnya dalam hati. Habis itu, Kui In Chu mainkan jurus kedua, begitulah dalam sesingkat waktu, 14 jurus telah dia mainkan semua. Setiap jurus mengandung kesaktian dua yang sukar dilukis. N.Y.O. Kong Lim juga seorang yang gemar mati duaan pada ilmu silat, maka apa yang dipertunjukkan Kui In Chu itu telah membuatnya kegirangan setengah mati. Dia tumplek betul dua seluruh perhatiannya untuk mengingat setiap gerak dari permainan yang gayanya lain dari yang lain. Begitu selesai, dia terus hendak meminta Sam Ciatkun itu guna berlatih satu kali, tapi tiba dua ada seseorang berteriak keras, Kui In Chu, berikan Sam Ciatkun itu, Sam Taiya mau berlatih sebentar. N.Y.O. Kong Lim terperanjat sekali. Dikiran ya kalau mulutnya yang mengucap perkataan itu tanpa disadarinya. Karena memang dalam kebatinan dia memikir hendak mengatakan begitu. Tiba dua terdengar suara menderu dan muncullah seorang tua Kate. Rambut janggutnya menjulai panjang sampai ke tanah, tangannya mencekal sehelai sabuk. Hijau yang dijulur surutkan. Entah benda apa yang dibuat men dua itu. Tapi Kui In Chu segera memberikan Sam Ciatkun itu kepada siorang Kate dengan sebuah serangan Sam Leong Toh Chu jurus pertama, yakni yang disebut Chu Kong Teng Ye Au, sinar mustika menjulang ke atas, Siklo Sem, apa hukumannya orang yang mencuri lihat pelajaran lain orang serunya. Wut, tiba dua tubuh si Kate melambung ke atas menghindar. Kui In Chu, bila manakah kau menerima murid seorang Hwes Hio? Mengapa tak mengundang Sam Tai Ya Gelak tertawa si Kate membatu roboh? Wajah Nye Au Kong Lim merah padam, sebaliknya Kui In Chu tanpa menyahut sepatah pun, lalu jolokan Sam Ciatkun ke atas. Selaka pantatku. Kui In Chu, kalau kau tak hentikan seranganmu, akan ku lepas Cengong Sin untuk menggigitmu. Tanda serusik lo Sam berkauk dua gugup. Dan ternyata ancamannya itu berhasil. Siklo Sem, dari mana kau peroleh hular sakti itu seru Kui In Chu sembari hentikan serangan. Siklo Sem terkekeh dua girang, sahutnya, sudah tentu Sam Tai Ya punya akal. Katakan dulu, hukuman apa karena kau mencuri lihat permainanku Sam Ciatkun tadi tanya pula Kui In Chu. Seperti telah diterangkan di bagian muka, Sikate Siklo Sem itu, sangat senang ilmu silat seperti jiwanya. Seperti tempo di pulau kosong tempo hari, dia paksa Tio Yang mengajarkan ilmu pedang Tsu Hei Kiam Hawat, kebetulan tadi dia bersemburni di sekitar situ dan dapat mencuri lihat permainan Sam Ciatkun yang luar biasa dari Kui In Chu, hal. Mana telah membuat girang Ae tengah mati. Sam Tai Ya tak dapat memikir, kau katakanlah sahutnya. Kalau suruh aku yang mengatakan, dikhawatirkan kau tak mau menuruti kata Kui In Chu pula. Tapi Siklo Sem itu lebih linglung lagi dari NIO Kong Lim. Dibikin panas oleh Kui In Chu tanpa banyak pikir serentak dia berseru dengan geram, siapa katakan Sam Tai Ya bermulut lanjang, palau? Bagus, memang siapakah yang tak tahu kalau Siklo Sem itu seorang lelaki sejati, bilang satu tetap satu. Kini terimalah hukumanmu, serahkan Cengong Sin itu kepadaku. Kentut menjerit Siklo Sem serentak. Ha, ha, benar tidak kalau kau ini seorang bermulut? Lancang Kui In Chu menertawainya. Baik, mari ambillah Siklo Sem menjerit seraya ayun kantangan. Ditimpah cahaya rembulan, seutas sinar hijau melayang ke arah Kui In Chu. Orang aneh ini letakkan Sam Tiat Kun, lalu tegak berdiri memandang ke muka daagan penuh perhatian. Sebelum sinar hijau itu melayang tiba, dia sudah maju menyongsong untuk julurkan kelima jarinya. Tangan kiri dan tali hijau itu segera terjepit, lalu melingkar dua di jari, tapi secepat itu tangannya kanan segera memijat sebelah hujung tali itu. Tali itu ternyata adalah seekor ular Tiok Yap Ceng yang besarnya hanya sama dengan sebuah jari tangan tapi panjangnya hampir dua meter. Pada lazimnya ular Tiok Yap Ceng itu hanya tujuh atau delapan dim panjangnya, itu saja kalau menggigit tentu membinasakan orang. Tapi si raja Tiok Yap Ceng itu begitu panjang, kepalanya berbentuk segitiga, lidahnya semerah darah, jadi bagaimana ganasnya dapat dikiraduakan sendiri. Setelah memeriksa sejenak, berkatalah Kui In Chu, Siklo Sen, dengan meminta cengong sin darimu, kau tentu penasaran. Sudah tentu penasaran tukas Siklo Sen dengan kontan. Kui In Chu tertawa, ujarnya, tentu merugikan jerih payahmu mencarinya. Jangan pura dua jadi orang baik. Setengah tahun yang lalu, sebenarnya sudah dapat ku tangkapnya, tapi telah diganggu oleh si Tengeng Tio Jiang. Coba kala itu aku sudah berhasil menangkapnya, tentu takkan kau hukum begini. Biar ku cari anak tengeng itu nanti sahut Siklo Sen. Diam dua Kui In Chu mengeluh, kalau benar orang Kate Limbung itu mencari Tio Jiang, anak itu tentu bukan lawannya. Kau sendiri yang bersalah, mengapa timpahkan lain orang? Lekas fahamkan ilmu kun huat serunya. Siklo Sen buru dua memungut Sam Chiat Kun, lalu mulai berlatih. Dari samping Kui In Chu memberi petunjuk mana dua yang kurang benar, hal mana membantu banyak bagi NIO Kong Lim juga untuk memahami ilmu permainan kun tersebut. Hari pun sudah terang tanah dan tiba dua teringat Kui In Chu akan degau, katanya, Siklo Sen, ilmu kun huat ini sangat sakti. Kau harus mencari tempat yang sunyi untuk menyakinkannya lagi, baru dapat kau fahami benar dua. Hayo Lekas pergi sana. Siklo Sen Yoing sangat linglung itu, mengira kalau ucapan Kui In Chu itu sesungguhnya, maka sekali berseru. Haya, Sen Tai Nga akan pergi, dia cepat angkat kaki. Setelah itu, baru Kui In Chu memberitahukan kepada NIO Kong Lim tentang yang didengarnya di rumah penginapan tadi. Hai, kemarin ketika berjumpa dengan Xiaoko dan Xiawah Tao, mereka pun mengatakan begitu. Hayo, kita harus lekas dua cari si degau seru NIO Kong Lim dengan kaget. Bergegas dua keduanya balik ke rumah penginapan. Siapanya na, ketika ditanya si kuasa penginapan hanya AU AU tak dapat berkata dua demi nampak kedatangan kedua orang itu. Ya, mengapa kini siorang tinggi besar, NIO Kong Lim, berubah menjadi Huwesio, sebaliknya siorang kurus, Kui In Chu, dari Huwesio berganti menjadi orang preman? Setelah pulih kejutnya, barulah si kuasa itu menerangkan bahwa orang Shida itu sudah meninggalkan tempat itu. Kui In Chu dan NIO Kong Lim melakukan pengejaran sampai berpululi, tapi tak berhasil. Anak itu licin benar akhirnya Kui In Chu terpaksa mengakui. NIO Kong Lim tuturkan juga bagaimana Taisan Sinto Iliok, Chengbo Siang Jin dan dia sendiri pernah merasakan muslihat orani, Shida itu. Sayang, anak muda yang secerdik itu, telah memilih jalan sesat Kui In Chu memberi komentar. NIO Kong Lim usulkan supaya menuju ke Gunung Sip Bantaisan. Apakah NIO Heng mengetahui tempat kediaman suku Tia Teng Biao itu tanya Kui In Chu? Atas pertanyaan itu NIO Kong Lim menerangkan, turut keterangan Tio Jiang, suku Biao itu bertempat tinggal di puncak Tok Kinia. Kui In Chu terperanjat dan menegaskan. Ya, memang Tok Kinia, apakah Ciam Puan mengetahuinya sahut NIO Kong Lim? Kui In Chu menggeleng kepala, ujarnya, hanya pernah mendengar cerita orang saja yang mengatakan bahwa Tok Kinia, puncak tunggal, itu sebenarnya disebut Bukinia, tanpa puncak. Tiada yang berani menghuni tempat itu. Jangan dua hal itu disebabkan karena di situ ditinggali suku Tia Teng Biao itu. NIO Kong Lim menyatakan tak jelas, lalu ulangi usulnya supaya menuju ke sana saja. Kui In Chu sayang akan kecerdikan Tegau. Mungkin kalau diinsyafkan anak muda itu akan dapat kembali ke jalan yang benar. Maka dia pun setuju. Ketika lewat di sebuah hutan bambu, Kui In Chu mengambil sebatang bambu untuk memasukkan ular Chen Sinong ke dalamnya. Setelah itu mereka lanjutkan perjalanan lagi ke Gunung Sip Bantaisan. Kini kita ikuti perjalanan Tio Jiang dan Sumo Ainya. Ketika itu mereka berpapasan dengan NIO Kong Lim, lalu menceritakan peristiwa The Go. Setelah itu mereka lanjutkan perjalanan lagi ke Sip Bantaisan, sedang NIO Kong Lim hendak mencari Cheng Bu. Tak antara berapa lama kemudian, karena hari sudah mulai gelap, bermula Yan Chu mau mengajak cari rumah penginapan, tapi Tio Jiang menolak karena harus lekas sampai di tempat tujuan. Apakah perut kita ini juga tak perlu diisi bantah Yan Chu dengan mulut menjebir, Tio Jiang lekas dua mengeluarkan dua potong roti kering dan menyuruh Yan Chu mendaharnya. Siapa suruh makan roti yang sedemikian kering dan keras itu? Aku ingin diahar daging yang empuk lezat Yan Chu marah dua. Adikku yang baik setelah selesai urusan ini, nanti aku tentu menemani mu makan. Karena urusan ini sangat penting, kita harus lekas dua lanjutkan perjalanan. Tio Jiang coba menjelaskan. Urusan apa yang kau anggap sedemikian penting itu? Xiao Chu, kau ini bagaimana? Lian Suci kena halangan, mengapa tak mau lekas dua menolong seru Tio Jiang sambil hentikan langkah. Dulu kalau didengarnya, Seng Suko menggigau nama Lian Suci, Yan Chu hanya anggap dia itu tergila dua, pantas diketawai. Tapi kini serta ia sendiri terjerat asmara kepada Seng Suko, sudah tentu hatinya menjadi tertusuk. Tapi karena memang sifatnya suka mengolok orang, maka ia pun berlagapilon, tanyanya. Halangan apa sih? Degau tentu setuju Usultan It Ho untuk menyerahkan Lian Suci kepada Kit Bong Chu Sahut Tio Jiang Seraya membanting dua kaki. Yan Chu tetap mau menggodanya. Bagaimana kau tahu kalau Degau tentu menuruti Usultan It Ho? Taruh kata menurut, dia pun tak nanti dapat datang lebih dahulu dari kita. Dan andai kata mereka ternyata telah mendahului kita pun Lian Suci itu bukan seorang anak kecil, masa menuruti saja segala kehendaknya. Dibombardor oleh Yan Chu, sesaat Tio Jiang melongo karena tak dapat berkata dua. Tapi biar bagaimana juga, kalau belum tiba di Tok Kinia, rasanya aku tak dapat makan enak, tidur pulas akhirnya Tio Jiang meradang. Tapi si Glenita ambil pusing, malah senang melihat Sukonya mulai uring duaan itu. Suko, dalam lubuk hati Lian Suci hanya ditempati oleh Degau seorang. Dimisalkan kau berhasil menolong, ia pun tak mau menjadi istrimu, mengapa kau begitu ngotot? Lagi dua Tio Jiang knock out. Tapi sekilas berpikir, dia segera menyahut, siao ciu, omonganmu itu salah. Lian Suci adalah saudara seperguruan kita, apalagi puterinya Suko. Suhu telah melimpahkan budi sebesar gunung pada kids, masa kita hanya berpeluk tangan saja? Kau sangka, karena cinta saja maka aku begini terburu dua? Aku tak bermaksud menikah padamu, tapi mengapa aku menolongmu di dasar lembah tempo hari? Kini giliran Yan Ciu yang terpukul kena, hatinya seperti disirame Suko, mengapa kau berkata sembarangan begitu? Siapakah yang mempunyai hasrat menjadi istrimu? Tanda tanya katanya dengan wajah kemerah duaan. Karena Tio Jiang mengatakan kata duanya yang menusuk tadi, terpaksa untuk menutup malu, Yan Ciu juga balas mengejeknya, walaupun itu berlawanan dengan suara hatinya. Tapi setelah mengucap begitu, dia terdiam lalu berjalan lagi. Sampai sekian besarnya, baru saat itu dia merasa berkenalan dengan apa yang dikatakan derita kalbu. Tio Jiang terkejut, dia merasa tak mengatakan apa dua yang kurang sedap didengar, mengapa sumoainya marah begitu? Tanda tanya. Ketika menyusul langkah seng sumoai, tampak pada. Sepasang mata si genit itu berlinang dua air mata. Tampaknya seperti orang yang menderita. Pikir Tio Jiang, mengapa tadi sangat menyakiti hatinya? Jangan dua apakah? Apakah? Bagaimana tolongnya seorang pemuda, tapi dalam keadaan seperti itu, dapat juga Tio Jiang menarik kesimpulan. Adakah si Yan Ciu itu diam dua menaruh hati pada aku? Kalau tidak, masa mendengar kata dua ku tak bermaksud menikahnya, dia lantas begitu murung tampaknya demikian sesaat Tio Jiang berpikir, tapi pada lain saat, dia membantah sendiri, ah, tidak. Bagaimana bisa begitu? Jangan dua dia sendiri yang melamun tak keruan, salah dua bisa menerbitkan buah ketawaan. Dengan pikiran begitu, Tio Jiang tak terlalu menaruh di hati terhadap kejadian itu. Ah, Tio Jiang, Tio Jiang, mengapa kau tak mengerti hati seorang darah? Saat itu Yan Ciu kencangkan larinya. Dua tetes air mata, tak dapat dicegah mengalir dari kelopak matanya. Diam dua ia bersyukur bahwa ketika di dalam bimau tadi dia tak jadi membuka rahasia memalsu jadi belian. Teranglah sukonya itu tak menaruh hati padanya, kalau sampai mengetahui rahasia itu, dia tentu akan gusar. Tanpa terasa tangannya merogoh ke dalam baju untuk merabah butir mustika batu puayam, Giyok, yang pada malam itu Tio Jiang memberikannya karena menganggap dirinya, Yan Ciu, itu adalah bekelian sesungguhnya. Setelah merabah, ia menarik napas panjang. Selama bertahun dua berkumpul dengan Yan Ciu di atas gunung, sumuainya itu adalah seorang gadis periang yang lincah. Di mana Yan Ciu tampak, disitulahlah tentu membawakan tertawa. Maka betapa herannya ketika dilihat Seng Sumuai itu mengucurkan air matu dan menghela napas panjang. Tapi sedikit pun Tio Jiang tak menduga kalau Seng Sumuai itu telah kucurkan air matu jeritan kalbu. Singkatnya setelah beberapa hari menempuh perjalanan, sampailah mereka di kaki gunung Sip Bantaisan. Dinamakan Sip Bantaisan atau Selaksa Gunung, karena pegunungan itu mempunyai puncak yang tak terhitung jumlahnya, dihias dengan hutan belantara yang membujur dari kuitang sampai ke kuisai. Ketika mendongak mengawasi ke atas, puncak dua dari pegunungan itu sama menjulang dengan megah dan angker. Di kaki gunung Situ tiada perdesaan sama sekali, jadi masih tetap belantara yang belum dihuni orang. Yang ada hanya beberapa rumah kediaman pemburu, dengan di dekatnya ada sebuah saluran air kecil. Setelah memutari sekali namun tak berhasil menemukan jalanan, berkatalah Tio Jiang Xiaochiu, mari kita tanya pada penduduk di sini saja. Dalam beberapa hari ini, Yan Chiu telah mengambil putusan untuk mengikis bibit asmara yang bersemi dalam hatinya. Namun amaur fincitomnia atau cinta menangkan segala, demikian kata sebuah peribahasa. Jangan lagi hanya seorang Yan Chiu, sedangkan seorang dewa atau maha wiku yang salah pun, masih sering sukar untuk menangkis serangan panah asmara. Makin ingin melupakan, makin keras seng hati meronta. Mengapa aku harus mengalami penderitaan, ini? Terang dia hanya menyintai Lian Suci, mengapa aku tak dapat melupakannya demikian pertentangan yang terdapat dalam hati Yan Chiu selama beberapa hari dalam perjalanan itu. Oleh karena keras memikiri, dalam beberapa hari itu saja, tubuhnya bertambah kurus. Tio Jiang mau menanyakan jalanan, hanya dijawab dengan tawar saja. Apakah di dalam rumah ini ada penghuninya? Tolong tanya sebentar seru Tio Jiang ketika sudah berdiri di muka pintu sebuah pondok. Seorang muncui dari dalam pondok itu. Setelah sekian jenak mengawasi Tio Jiang, orang itu menyahut, Siyaoko, kau hendak perlu apa? Melihat dandanan orang itu sebagai seorang pemburu, Tio Jiang terangkan maksud keperluannya. Tolong tanya, apakah Tuka Kinia masih jauh dari sini? Orang yang memakai celana kulit macan tutul, tangannya mencekal sepasang senjata garu untuk berburu dan wajahnya jujur, tiba-dua berubah wajahnya, sahutnya. Siyaoko, apakah kau hendak berolok dua dengan aku? Tidak serentak Tio Jiang menyahut tersipu dua. Tapi si pemburu hanya tertawa-tawar, lalu merogoh keluar selembar kulit kelinci untuk menggosok senjatanya. Tio Jiang tertumbuk, fahamnya, tak tahu harus bagaimana. Adakah penduduk di situ itu sedemikian kau kati, egois. Wataknya, hingga sampai jalanan saja tak mau menunjukkan. Demikian pikir Tio Jiang. Berhubung laoko lama menetap di sini, rasanya tentu mengetahui letak puncak Tuk Kinia itu, maka dapatkah sekiranya laoko memberitahukan pada ku Tio Jiang terpaksa ulangi lagi permintaannya. Siyaoko, jika kau terus ngacobelo, aku tak mau sungkan lagi, bentak si pemburu sambil deliki mata. Sampai di situ, Yanciu tak kuat hatinya lagi. Suka tidak memberitahukan jalan, itu terserah padamu. Jangan jual gertak. Apa kau kira tiada lain, orang kecuali kau yang dapat memberitahukan sahut Yanciu? Si pemburu tertawa dingin, sahutnya, ya, memang silahkan saja tanya pada lain rumah. Pengah mereka ribut dua itu, tiba dua dari dalam rumah terdengar suara orang batuk dua. Aji, siapa yang kau ajak ribut dua itu menyusul suatu suara orang tua berseru? Si pemburu yang ternyata bernama Aji itu segera menyahut, ayah ada dua orang hendak menanyakan Tok. Titik. Baru sampai di situ, tiba dua dia berhenti, tak mau melanjutkan nama Tok Kinia itu selengkapnya. Melihat gelagat itu, timbul kecurigaan Yanciu. Tapi ia segera mendapat kesan lain, mungkin karena suku Tia Teng Biao itu keliwat ganas, maka rakyat setempat menjadi ketakutan. Memang mana ia bisa mengetahui akan bom waktu yang dipasang oleh Lin Chiong yang sudah sekart itu. Pada saat itu, dari dalam ruangan tengah, muncul seorang tua dengan mencekal sebatang tongkat. Menurut taksiran, dia sudah berumur tahun 1980-an tahun. Ada apa dengan kedua tetamu itu tanyanya? Si pemburu muda menyelahkan supaya orang tua itu menanyakan sendiri. Loh ya cuh, pak tua, mohon tanya di manakah ketok Kinia itu buru dua Tioji yang maju menghampiri. Ternyata pendengaran orang tua itu masih tajam, dia pun tampaknya terkesiap. Apakah kalian ini sudah bosan mempunyai nyawa katanya balas pertanya. Loh ya cuh, iekas lah beritaukan, kami mempunyai urusan penting menyelah Yan Chiu dengan tak sabar. Metus siorang tua menyapu sejenak ke arah si Nona, ujarnya, Oh, kiranya Nona ini ahli dalam ilmu silat, tu pinggangnya menyelip pedang. Tiga puluh tahun berselang, pernah aku bertemu dengan seorang anak muda yang membawa pedang, hebat Nian kepandainya. Mengambil jalan dari mana, harap kau lekas katakan Tukas Yan Chiu demi mengira orang tua itu melantur tak keruan. Tapi siorang tua itu tampak daleng duakan kepala, tiada mau menyaut. Sebaliknya si pemburu muda tadi tak kurang sengitnya segera menjawab, Kalau kamu berkeras hendak pergi, setelah melintasi gunung ini kemudian tujuh belas buah puncak lagi, barulahkah sampai ke Tokah. Tapi kita pun hanya menurut keterangan orang saja, dan belum pernah kesana sendiri. Tioji yang tak mau membuang tempo lagi. Begitu mengucapkan terima kasih, dia terus ajak semua airnya berlalu. Masih terdengar seorang tua itu berkata sendiri kepada anaknya itu, tempat itu, tiada seorang yang berani mendatangi. Tiga puluh tahun yang lalu, anak muda yang pergi kesana itu belum tampak kembali lagi mau tak mau. Tioji yang menanyakan pikiran seng sumo air, tapi nona genit yang tak kenal takut itu hanya menyahut bahwa mungkin penduduk di situ takut akan keganasan suku Tia Teng Biau. Begitulah dalam waktu tak lama saja, keduanya sudah melintasi lima buah puncak. Kala itu sudah tengah hari, untuk melepaskan lapar dan jahaga. Mereka makan ransum kering dan minum air matu air. Keadaan di tempat situ, lelap sekali. Sana sini penuh ditumbungi dengan bermacam dua puhun aneh yang diramaikan oleh kicauan kawanan burung. Puncak yang menjulang di hadapan mereka sana, tampak dibungkus dengan kabut yang tebal, hingga memberi kesan yang seram. Si Awo Chiu, dalam menghadapi perjalanan selanjutnya, kita harus hati dua, kata Tioji yang sehabis mengawasi pemandangan di puncak itu. Mati ada lebih baik sahut si Nona. Mendengar itu Tioji yang terkesiap, tanyanya, sumo air, mengapa kau berkata begitu? Tapi yang Chiu ibarat orang yang sudah sunyi hatinya, maka dengan segan ia menyahut, kalau tetap ku katakan begitu, habis mawapa. Tioji yang terbentur batu, Cep Kelakep tak bisa berkata apa dua. Demikianlah keduanya lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Menurut perhitungan neraka kini sudah medaki sepuluh buah puncak dan hari pun sudah gelap. Oleh karena sangat berbahaya melakukan perjalanan malam, terpaksa mereka mencari sebuah gua untuk tempat beristirahat. Setelah mencari ranting dua kayu untuk dijadikan alas pembaringan, begitu menggeletak, Yan Chiu terus menggeros. Melihat beberapa hari ini Yan Chiu selalu kurang senang, Tioji yang mengira kalau disebabkan setiap hari hanya makan roti kering saja. Maka dia tak mau turut tidur, melainkan hendak mencari beberapa ekor binatang yang hendak dibakarnya untuk Yan Chiu. Tak seberapa jauh dari situ, dia berhasil menangkap dua ekor kelinci. Laksana seorang pahlawan pulang membawa kemenangan, dia bergegas dua pulang. Tiba dua ketika sampai di tengah perjalanan dilihatnya ada sebuah batu besar yang berbeda dengan lain duanya. Batu itu tampaknya licin bersih, seperti dipangkas suarang. Dengan keheranan, dia maju menghampiri. Kiranya batu itu empat persegi bentuknya, penuh ditumbuhi pakis, lumut. Karena tak ada lain dua keistimewaan pada batu itu, maka Tioji yang segera hendak berjalan lagi. Tapi selagi dia memutar tubuh, tiba dua matanya tertumbuk akan sesuatu yang aneh. Ternyata salah satu ujung batu tersebut yang menempel pada gunung, berlainan dengan ketiga ujung lainnya. Tampaknya seperti tak rata, macam pahatan huruf. Maka dihampiri pula dan dari dekat memang bagian yang lega-leguk itu mirip benar dengan huruf. Karena ditutupi oleh pakis yang tumbuh tebal dua di atasnya, jadi tak kelihatan jelas. Saking ketarik, Tioji yang letakkan kelinci lalu mengusap dua pakis dan kiranya memang di situ tampak ada 20 huruf yang berbunyi. Biji kuning di dalam batu, seribu tahun kemudian boleh dimakan. Benda itu jarang terdapat, membuat tubuh enteng umur panjang, siapa yang berjodoh pasti dapat menemukannya, sedang pada bagian bawah terdapat dua buah tanda tangan Tatmo. Bermula Tioji yang tak mengerti apa yang disebut biji kuning itu. Tapi demi dilihatnya tulisan itu ditulis dengan guratan jari, dia sangat terperanjat. Suatu ilmu wekang yang belum pernah didengar seumur hidupnya. Dan ketika melihat nama dari tanda tangan itu, dia berjingkrat kaget. Teringat dia apa yang pernah dikatakan Seng Suhu. Tatmo Chun Chia itu orang dari Tiantiok, India, yang datang ke Tiongkok pada Ahala Teng Chin. Dia pernah menjadi paderi di gereja Konghasi di Kui Chiu, kemudian dengan gunakan kepandaya ilmu mengentengi tubuh yang tinggi dia dapat melintasi sungai menetap di gereja Sia Olin Si Hau Kian. Sembilan tahun lamanya dia bertekun menghadapi tembok, akhirnya berhasil memiliki suatu ilmu wekang yang sakti. Sejak itu, entah tiada ketahuan rimbanya. Adakah benar dua dia pernah bertamasya ke Gunung Sip Bantaisan situ dan tinggalkan tulisan itu? Tanpa menghiraukan kelincinya lagi, Tio Ji yang serentak berlari dua ke gua untuk mendapatkan Yan Chiu. Sia O Chiu, lekas ikut aku, ada sebuah benda mustika serunya sambil melengguncang lengan sumoainya. Tapi si Nona itu hanya sekali buka matanya dengan kurang senang, lalu tidur lagi. Tio Ji yang mengguncang dua kanya lagi. Ada apa sih tanyanya dengan acuh tak acuh? Tapi demi Tio Ji yang tuturkan apa yang dilihatnya tadi, Yan Chiu terbeliak kaget. Jadi di atasnya tertulis biji kuning dalam batu tanyanya menegas. Tio Ji yang mengiakan. Dalam soal ilmu surat, Yan Chiu lebih pandai. Dia banyak membaca buku dua. Dalam kitab poa bucu ada tertulis, biji kuning dalam batu itu hanya terdapat di dalam batu besar. Kalau batu itu dipecah, maka akan tampak sebuah benda merah kekuning duaan, mirip dengan kuning di dalam telur. Kalau tak lekas dua disantap, benda itu akan keras menjadi batu. Akhirnya Yan Chiu berkata. Atas pertanyaan Seng Suku tentang khasiat makan biji kuning itu, Yan Chiu menerangkan bahwa benda itu merupakan suatu mustika yang jarang terdapat di dunia. Barang siapa yang menyantapnya akan bertambah panjang usianya serta tubuhnya akan menjadi enteng sekali. Bagus, Sia O Chiu, lekas mari ikut aku, biar kau yang memakannya seru Tio Jiang dengan gembira. Melihat kebaikan Budi Seng Suku yang sedemikian besar itu, tergeraklah hati Yan Chiu, pikirnya mengeluh, huh, tolong lu. Apakah kau kira dengan memperoleh mustika itu hatiku menjadi gembira? Hmm, hanya kalau kau ucapkan sepatah kata aku cinta padamu kepadaku, barulah hatiku benar dua menjadi gembira. Demi tiba di sana, Yan Chiu menyatakan sukarnya untuk memecah batu sebesar itu. Tio Jiang coba gunakan luwekang untuk menghantam, namun batu itu sedikit pun tak bergeming. Percuma saja, ku rasa di atas bumi ini hanya ada sepasang pedang dari suhu dan sumo yang dapat digunakan untuk membelahnya. Ilmu wekang yang bagaimana lihainya tetap tak dapat mengerjakannya, akhirnya Yan Chiu menyatakan pendapat. Benar, kita harus cari suku Tia Teng Biao itu, kalau si Dego belum keburu datang, kita rebut juga pedang itu dari Kit Bung Tuk kata Tio Jiang. Begitulah kedua suku dan sumo itu lalu kembali lagi ke dalam goanya.